Seni Iblis Tarian Surga Saat mereka berdua hendak bentrok, bayangan iblis besar muncul di belakang Yue Bingyu. Itu menyapu aura iblis yang meluap dan menyerang Ye Chen Feng. Tablet Penekan Jiwa Saat bayangan iblis yang menakutkan mendekat, Ye Chen Feng dengan cepat mengepalkan tinjunya. Kekuatan jiwa yang mengepul dan 5 juta kilogram kekuatan berkumpul bersama, membentuk tangan besar yang memegangi tablet penekan jiwa. Itu meledak ke bayangan iblis dari jarak dekat. Serangan kuat dengan paksa memblokir serangan bayangan iblis. Niat Dao S, segel S. Bayangan iblis diblokir, 20 pola Dao S muncul di tubuh Yue Bingyu dan membentuk aura yang sangat dingin yang membekukan tubuh Ye Chen Feng. Kaca Setelah menderita serangan dari 20 pola Dao S, S dalam jumlah besar mulai menyebar ke tubuh Ye Chen Feng dengan kecepatan yang terlihat, membekukan tubuhnya. Ini sudah berakhir. Setelah membekukan tubuh Ye Chen Feng, mulut Yue Bingyu sedikit melengkung. Pedang surga bermutu tinggi sepanjang 6 kaki dan 6 inci dengan permata besar yang tertanam di gagangnya muncul di tangannya. Dia menusukkannya ke dada Ye Chen Feng seperti pisau panas menembus mentega. Dia ingin menembus tubuhnya dan mengakhiri pertempuran. Api surga api hitam, lelehkan. Pada saat genting, api surga api hitam memenuhi tubuh Ye Chen Feng. Energi panas dengan cepat melelehkan es di tubuhnya. Namun, pedang Yue Bingyu terlalu cepat. Ketika Ye Chen Feng mencairkan es, pedang surga bermutu tinggi di tangan Yue Bingyu telah menembus dadanya. Sama seperti semua orang merasa kasihan pada Ye Chen Feng dan berpikir bahwa dia akan kalah telak dari Yue Bingyu, sebuah adegan aneh terjadi. Ketika pedang surga bermutu tinggi di tangan Yue Bingyu menembus tubuh Ye Chen Feng, itu tidak dapat menembus tubuhnya. Seluruh tubuhnya seperti sepotong besi hitam yang tak tertembus dan tidak bisa dihancurkan. Ilusi niat Dao dari surga berlapis 4, kebingungan. Ketika Yue Bingyu mengungkapkan ekspresi heran untuk pertama kalinya, mata Ye Chen Feng yang sedalam laut menembakkan 40 pola Dao ilusi dan mengalir ke mata Yue Bingyu, membingungkan pikiran dan kesadarannya. Meskipun Yue Bingyu memiliki harta langka untuk pertahanan roh jiwa, pikirannya masih menunjukkan sedikit kelesuan saat dia tiba-tiba diserang oleh 40 pola ilusi Dao. Memanfaatkan kesempatan sekilas ini, Ye Chen Feng meledakan jalan ekstrim dunia bawah yang mendalam, membombardir Yue Bingyu dari jarak dekat. Ledakan. Yue Bingyu dihantam oleh ekstrim profound underworld Dao secara langsung. Pertahanannya hancur setelah tiga napas waktu. Kekuatan mendalam ekstrim yang menakutkan menghantam tubuhnya, merusak armor pertempuran artefaksur gawi miliknya. Kekuatan yang kuat memaksanya untuk mundur. Aliran darah mengalir dari sudut mulutnya. Ia, Bingyu terluka. Yue Zhong Tian, yang telah menggunakan kekuatan penuh dan dua niat Dao untuk melawan Mo Wuang, menemukan bahwa Yue Bingyu telah dilukai oleh Ye Chen Feng. Ekspresinya membeku, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Sementara perhatiannya teralihkan, Mo Wuang memanfaatkan kesempatan itu. Roda hitam kematian dan miriat Transformations Black Lotus secara bersamaan berpisah dari tubuhnya dan menyerang Yue Zhong Tian. Dia ingin melukainya dan menang. Gemuruh. Yue Zhong Tian, yang telah pulih dari keterkejutannya, berulang kali meledakan lampu tinju yang merusak, menghancurkan Roda Hitam Kematian. Namun, saat ini, Terate Hitam Transformasi Segudang, yang dipenuhi dengan energi destruktif, meledak. Energi destruktif yang mengerikan itu seperti mulut raksasa yang langsung menelan Yue Zhong Tian. Pedang Iblis Pemurnian Darah. Yue Zhong Tian ditelan oleh badai yang merusak. Mo Wuang menggunakan pedang iblis artefak surgawi tingkat tinggi berwarna hitam pekat dan menebas pedang merah-merah yang sepertinya berasal dari neraka. Itu menebas ke arah Yue Zhong Tian, yang berada di tengah badai yang merusak. Pada saat ini, Devil Shadow yang mengjulang tinggi muncul, membawa Devil Ki dalam jumlah yang mengejutkan saat menabrak Blut Raffining Devil Blade. Mengandalkan kekuatannya yang mengejutkan, itu secara paksa mematahkan pedang iblis Pemurnian Darah. Teknik Tarian Iblis Surga, Tarian Surga dan Bayangan. Pada saat berikutnya, bayangan iblis yang muncul dari tubuh Yue Zhong Tian berubah menjadi busur bulan sabit yang menembus ruang kacau dan menebas ke arah Mo Wuang. Itu mengganggu serangannya yang terus-menerus dan bertarung sengit dengannya. Yue Zhong Tian dan Mo Wuang sama-sama menggunakan keterampilan Dao mereka dan bertarung dengan sengit. Yue Chen Feng dan Yue Bing Yu juga bertarung dengan sengit. Bayangan cepat mereka terjalin dan menjadi tidak bisa dibedakan satu sama lain. Setelah mengalami teror ilusion Dao Inten tingkat keempat, Yue Bing Yu tidak berani gegabuh. Dia meminjam kekuatan harta langka untuk melindungi jiwanya dan menggunakan teknik Tarian Iblis Surga untuk menciptakan segala macam Dao Shadows ofensif untuk menyerang Yue Chen Feng. Namun, tubuh fisik Yue Chen Feng yang sebanding dengan artefak surgawi bermutu tinggi. Itu sangat kuat. Berbagai Dao Shadows dari The Dance of the Heavens Teknik hanya bisa melukainya dengan ringan. Mereka tidak dapat membahayakan tubuhnya sama sekali. N. Fisik macam apa ini? Mengapa pertahanan tubuh fisiknya begitu mengerikan? Semakin Yue Bing Yu menyerang, semakin dia terkejut. Dia menemukan bahwa Yue Chen Feng jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dia bayangkan. Tubuh fisiknya, yang sebanding dengan artefak surgawi bermutu tinggi, membuatnya pusing. Astaga, Su Ming Wei benar-benar monster. Bagaimana dia menyempurnakan tubuh fisik yang begitu kuat? Mungkin dia benar-benar bisa menciptakan keajaiban lain dan mengalahkan Yue Bing Yu untuk melaju ke final. Setelah menyaksikan pertahanan fisik Yue Chen Feng yang menakutkan, banyak orang mulai mendukungnya. Namun, ekspresi kedua Yue Family Elders berubah suram saat ini. Jika Yue Bing Yu benar-benar kalah dari Yue Chen Feng, yang merupakan reverse beast king tingkat kedua, mereka akan kehilangan muka. Cakar Dewa Hantu Serangan tanpa henti Yue Bing Yu tidak membuahkan hasil. Dia secara bertahap kehilangan kesabarannya dan menggunakan keterampilan Dao kelas menengah keluarga Yue. Kekuatan jiwa yang memancar keluar dari tubuhnya menyatu menjadi cakar hantu merah yang merobek kehampaan dan meraih ke arah Yue Chen Feng dengan ketajaman yang tak tertandingi. Niat Dao Pedang Tingkat Ketiga, Seni Pedang Tai Saat cakar Dewa Hantu menyerang, 30 pola pedang Dao segera menyembur keluar dari tubuh Yue Chen Feng dan berkumpul di pedang di Tian yang rusak. Dia menebas cahaya pedang yang menyerupai aliran cahaya dan menyerang cakar Dewa Hantu. Nilai Seni Pedang Tai mungkin jauh lebih rendah daripada cakar Dewa Hantu, tetapi pola 30 pedang Dao sangat meningkatkan kekuatan ofensif Seni Pedang Tai. Dua serangan kuat bentrok sengit di udara selama tiga napas waktu. Seni Pedang Tai Ye Chen Feng hancur, tetapi kekuatan ofensif cakar Dewa Hantu juga berkurang lebih dari setengahnya. Itu tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Ye Chen Feng. Hem, ilusori Dao Insight tingkat 4, SWAT Dao Insight tingkat 3. Kapan monster yang mengejutkan dunia seperti itu muncul di benua barat kita? Melihat bahwa Ye Chen Feng baru saja mengangkat SWAT Dao Intent-nya ke SWAT Dao Intent tingkat ketiga, Dimen Dao praktitioner yang murung mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia mungkin tidak mau, tetapi praktisi Dimen Dao harus mengakui bahwa Ye Chen Feng memang lebih menonjol daripada Hei Situji. Bahkan jika Hei Situji tampil luar biasa, masih sangat sulit baginya untuk mengalahkan Ye Chen Feng. Su Ming Wei, kamu semakin mengejutkanku. Dengan bakatmu, bahkan di keluarga Yueku, kamu berada di puncak. Namun, pemenang pertandingan ini pasti aku. Saat dia berbicara, Yue Bingyu meningkatkan kecepatan sirkulasi senitarian surga iblisnya ke puncak. Dia terus membentuk bayangan serangan Dao dan menyerang Ye Chen Feng dengan ganas. Dia ingin menggunakan keuntungannya di tingkat kultivasi untuk menghabiskan kekuatan jiwa Ye Chen Feng dan mengalahkannya. Yue Bingyu mungkin punya ide bagus, tapi fondasi Ye Chen Feng bahkan lebih dalam dari miliknya. Saat menghadapi serangan Heaven Dance Demon Art, Ye Chen Feng tidak mundur. Dia memegang pedang di Tian yang patah dan melakukan serangan balik dengan ganas. Dua pertandingan yang intens ini membuat para penonton yang berada di tribun penonton bersorak puas. Dua semifinal yang menarik ini ditakdirkan untuk tersebar jauh dan luas. Pengapian garis darah. Bahkan setelah meningkatkan kecepatan sirkulasi senitarian surga iblisnya ke puncak, dia masih tidak dapat melukai Ye Chen Feng dengan parah. Tidak punya pilihan, Yue Bingyu yang khidmat menyulut garis keturunan binatang spiritualnya dan dengan paksa meningkatkan kekuatannya. Saat sejumlah besar energi darah dilepaskan dari tubuhnya yang tinggi dan ramping, Yue Bingyu langsung memiliki kekuatan kaisar binatang tempur peringkat 1. Kekuatan jiwa yang menakutkan dan kekuatan yang mencekik membuat Ye Chen Feng mengungkapkan jejak keseriusan. Dia tahu bahwa Yue Bingyu akan melancarkan serangkaian serangan mematikan. Dia juga harus menggunakan kartu trufnya. 572. Tarian Iblis Surgawi Yue Bingyu, yang telah mencapai level kaisar binatang tempur level 1, mengaktifkan tarian seni iblis surga sekali lagi. Sosok iblis yang mengjulang tinggi muncul, memegang senjata iblis yang berat, dan menebas ke arah Ye Chen Feng. Seperti yang diharapkan, kekuatan Heavenly Demon Dance telah meningkat. Merasakan bahwa tarian iblis surgawi telah meningkat beberapa kali seiring dengan kekuatan Yue Bingyu, Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam dan menyalakan garis darah iblis ilahi tanpa ragu-ragu, meningkatkan kekuatan fisiknya menjadi 15 juta jin. Tablet Penekan Jiwa Ye Chen Feng meraung. Kekuatan bergulir melonjak ke lengan kanannya, langsung berubah menjadi tangan besar yang memegang tablet penekan jiwa. Dengan kekuatan ledakan yang tak tertandingi, itu membombardir dancing sky demonic shadow, yang penuh dengan niat membunuh. Ledakan. Menerima serangan tablet penekan jiwa secara langsung, tarian iblis surgawi bergetar hebat. Bayangan iblis di sekelilingnya meledak terus-menerus, mengguncangnya dengan paksa. Apa? Kekuatan 15 juta jin? Para ahli dari berbagai kekuatan besar telah melepaskan kekuatan jiwa mereka untuk mengamati dua pertandingan seru itu. Ketika mereka merasakan peningkatan kekuatan fisik Ye Chen Feng yang tiba-tiba, mereka semua terkejut. Bahkan Hei Situji pun tertegun. Dia tidak dapat menerima bahwa dia tidak dapat memaksakan kekuatan sejati Ye Chen Feng. Hatinya yang sombong mengalami pukulan berat. Kamu memberiku lebih banyak kejutan, tapi ini tidak akan mengubah hasilnya. Saat dia berbicara, Yue Binyu terus menggunakan tarian iblis surgawi untuk menekan Ye Chen Feng. Tarian iblis surgawi dengan api iblis dengan ganas menyerang Ye Chen Feng, ingin menekannya. Menghadapi serangan seperti gelombang seni tarian surgawi, Ye Chen Feng tidak menunjukkan kelemahan apapun. Dia meledak dengan kekuatan 15 juta jin dan terus-menerus meledakan monumen penekan jiwa, mengguncang bayangan iblis tarian surgawi. Kaki naga melingkar. Yue Binyu menyadari bahwa Dance of the Heavens Demonic R tidak mampu menekan Ye Chen Feng. Tubuhnya yang tinggi dan ramping bergoyang sedikit dan muncul di atas kepala Ye Chen Feng. Kaki rampingnya menari seperti naga panjang, menjalin sejumlah besar bayangan kaki dan menyerang Ye Chen Feng. Boom-boom-boom. Menghadapi kaki naga melingkar Yue Binyu, Ye Chen Feng membagi perhatiannya. Satu tangan meletus dengan 15 juta jin kekuatan untuk mengguncang tarian iblis surgawi, sementara yang lain memblokir serangan kaki Yue Binyu yang tidak dapat diprediksi. Kembali. Suara mendesing. Jubah seni bela diri khusus Yue Binyu juga terkoyak oleh tinju api Ye Chen Feng, memperlihatkan kakinya yang panjang dan lurus. Meskipun penampilan Yue Binyu tidak sehebat Yue Nichang, sosoknya yang tinggi dan seksi menunjukkan kecantikan yang liar. Terutama kakinya yang panjang dan ramping, mereka sangat mempesona. Melihat kakinya yang terbuka, mata beberapa orang bejat langsung berbinar karena nafsu, dengan rakus menatapahannya yang tidak memiliki kelebihan lemak. Energi ini, mengapa begitu akrab bagi Su Ming Wei? Mokianli, Gu Yu, dan yang lainnya mengangkat alis mereka ketika mereka merasakan bahwa Ye Chen Feng telah menggunakan Black Sky Fire untuk memaksa Yue Binyu mundur. Siapa dia? Kenapa aku merasa seperti pernah melihatnya sebelumnya? Mata Mokianli yang dalam menatap Ye Chen Feng, ingin melihat melalui dia. Namun, Ye Chen Feng telah mengolah ilusion Dao Inten ke lapisan surgawi keempat. Belum lagi dia, bahkan Mo Feng Yun tidak bisa melihat identitas aslinya. Seni Iblis Tarian Surgawi, Bayangan Tarian Surgawi Yue Binyu menatap kaki kanannya yang terbuka dan sedikit mengernyit. Bayangan iblis di belakangnya berubah menjadi bulan sabit dan membelah ruang, meninggalkan bekas luka yang dalam di udara saat menebas ke arah Ye Chen Feng. Seni Pedang Kaisar Surgawi, Pedang Raja Bayangan iblis seperti bulan sabit menyerang, dan 30 pola pedang Dao menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Otak yang menelan dewa dengan cepat menyimpulkan seni pedang Kaisar Surgawi. Pedang suci yang dipenuhi dengan aura seorang raja menebas, memotong semua rintangan dan menebas bayangan bulan sabit. Ledakan Saat dua keterampilan Dao bentrok, terjadi ledakan yang mengejutkan. Riak air yang lebat muncul di udara, dan seluruh ruang dalam kekacauan. Pada saat ini, Yue Bingyu mengerahkan kekuatan di kakinya dan bergegas menuju badai yang merusak. Kecepatannya yang mengerikan langsung mengiris lubang di badai saat dia mengeksekusi kaki naga melingkar untuk terus menyerang Ye Chen Feng. Desir, desir, desir. Tubuh Yue Bingyu berputar dengan cepat, dan kakinya yang ramping terus berubah. Dia mengeksekusi 81 tendangan berturut-turut, masing-masing ditujukan pada poin vital Ye Chen Feng, memaksa Ye Chen Feng mundur terus-menerus. Dao ekstrim dunia bawah mistik Melihat bahwa Ye Chen Feng dipaksa ke tepi arena oleh bayangan kaki Yue Bingyu yang seperti gelombang, pola dao ilusi, pola dao api, dan pola dao pedang dilepaskan dan berubah menjadi pola dao ekstrim dunia bawah mistik, yang meledak ke melingkar bayangan kaki naga dari jarak dekat. Ledakan 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 Ada serangkaian ledakan saat bayangan kaki naga melingkar Yue Bingyu rusak. Riak energi dalam jumlah besar berfluktuasi, dan riak muncul di ruang angkasa. Sama seperti Ye Chen Feng didorong kembali oleh recoil yang kuat dan melangkah ke tepi arena, Yue Bingyu mengandalkan kekuatannya yang kuat untuk menahan dampak dari gelombang duduk. Dia dengan cepat melakukan tendangan dan menyerang dada Ye Chen Feng. Dia ingin memaksanya keluar dari arena dan kalah dalam pertandingan. Ha! Melihat kaki kanan Yue Bingyu mengalir dengan dua niat dao yang hebat, Ye Chen Feng meledak dengan teriakan. Dua pola surga dao dan 15 juta pon kekuatan dituangkan ke tangan kanannya. Dia meledakan cahaya tinju yang bisa menghancurkan langit dan dengan kejam menabrak kaki kanan Yue Bingyu. Ledakan Saat tinju dan kaki bertabrakan, kekuatan destruktif meledak. Apa? Ekspresi Yue Bingyu berubah ketika dia merasakan bayangan kakinya hancur oleh tinju Ye Chen Feng. Dia benar-benar kehilangan kendali atas tubuhnya dan terbang mundur. Saat dia terbang mundur, tangan Ye Chen Feng, yang diisi dengan 15 juta pon kekuatan, menembus ruang dan meraih tubuhnya yang sempurna dan sempurna. Pada saat berikutnya, tubuh Ye Chen Feng kembali meledak dengan kekuatan yang mencengangkan. Dia meraih saat Yue Bingyu kehilangan kendali atas tubuhnya dan dengan kejam menghancurkan tubuhnya yang tinggi dan ramping ke arena yang keras. Ledakan Arena bergema dengan tabrakan yang memekatkan telinga. Tubuh Yue Bingyu, yang kehilangan kendali, jatuh dengan keras ke tanah. Aliran darah mengalir dari sudut mulutnya. Astaga, Yue Bingyu terluka. Dia sebenarnya dilukai oleh Su Mingwei. Apakah Su Mingwei ini dewa yang turun dari surga? Berapa banyak keajaiban lagi yang bisa dia ciptakan? Melihat bahwa Yue Bingyu dihancurkan dengan kejam ke tanah oleh Ye Chen Feng, arena yang bising dipenuhi dengan terengah-engah. N Yue Zhong Tian, yang telah membentuk bayangan setan dan melepaskan serangan yang kuat untuk menekan Mo Wuang, melihat bahwa Yue Bingyu telah dilukai oleh Ye Chen Feng. Wajahnya langsung berubah suram. Pedang naga pembunuh iblis hebat. Sementara Yue Zhong Tian terganggu oleh cedera Yue Bingyu, Mo Wuang segera melakukan serangan balik. Pola dao gelap menyembur keluar dari tubuhnya dan menyatu menjadi pedang setan hitam pekat di tangannya. Dia menebas cahaya pedang iblis yang menyerupai naga iblis dan menebas ke arah Yue Zhong Tian. Pola dao bumi, tombak pembelah bumi. Yue Zhong Tian, yang telah sadar kembali, dengan cepat mengayunkan tombaknya. Cahaya tombak, yang dipenuhi dengan niat dao bumi, menghantam tebasan sabre naga iblis dan menetralkan serangan Mo Wuang. Setelah itu, mereka berdua sekali lagi melepaskan keterampilan dao mereka dan terlibat dalam pertempuran sengit. Pertempuran menjadi semakin intens, dan menjadi semakin intens. Serangan mengerikan menghancurkan penghalang energi di sekitar seluruh arena pertempuran, dan retakan muncul di arena pertempuran yang sulit. Sama seperti Yue Zhong Tian tidak punya waktu untuk memperhatikan Yue Bingyu dan bertarung sengit dengan Mo Wuang, Ye Chen Feng tidak memberi Yue Bingyu kesempatan untuk mengatur nafas. Dia terus menyerangnya, ingin mengalahkannya dalam satu gerakan dan menjarah lebih banyak aura naga untuk memperkuat Raja Naga Darah Berkepala 2. 573. Niat Dao dari es, surga dan bumi yang terikat es. Ye Chen Feng membawa tekanan fisik yang mengejutkan. Yue Bingyu menarik nafas dalam-dalam dan menekan esensi darahnya yang gelisah. 25 pola es dao melonjak keluar dari tubuhnya dan menyerang Ye Chen Feng, langsung membekukan kakinya. Api surgawi hitam, lelehkan. Saat kakinya dibekukan oleh niat dao es, Ye Chen Feng meledak dengan kekuatan 5 juta kilogram. Api surgawi hitam meleleh ke kakinya dan menghancurkan es. Kecepatannya tidak berkurang saat dia menyerang Yue Bingyu. Seni Pedang Taii. 30 pola pedang dao keluar dari tubuhnya dan menembus tubuh Yue Bingyu dengan suara yang menusuk telinga. Batu Kilangan Keheningan Abadi. Pada saat genting, Yue Bingyu mengeksekusi jurus pembunuhnya. Kekuatan jiwa tanpa batas melonjak keluar dari tubuhnya dan memadat menjadi batu kilangan yang dipenuhi dengan kekuatan pemusnahan nirvanik di atas kepalanya. Itu menghancurkan kehampaan dan melawan 30 lampu pedang taii. Saat Yue Bingyu mengeksekusi Eternal Silence Milstone, lebih dari separuh kekuatan jiwanya tersedot keluar. Tubuhnya menunjukkan tanda-tanda kelelahan saat wajahnya menjadi pucat. Ters, ters, ters. Di bawah kekuatan penghancur Eternal Silence Milstone, 30 lampu pedang taii segera dihancurkan. Zona spasial terdistorsi oleh rotasi Eternal Silence Milstone. Keluarga Yue memang tanah suci peringkat delapan. Warisan mereka memang menakutkan. Melihat Eternal Silence Milstone yang mendistorsi zona spasial, ekspresi Ye Chen Feng sedikit berubah. Dia terus meledak dengan kekuatan lima juta kilogram dan meledakkan monumen penekan jiwa. Dia menyerang Eternal Silence Milstone dan ingin menghancurkannya. Namun, Eternal Silence Milstone adalah salah satu teknik dao terkuat dari keluarga Yue. Itu juga diresapi dengan lebih dari setengah kekuatan jiwa Yue Bingyu. Kekuatannya sangat menakutkan. Keterampilan surgawi kelas atas Ye Chen Feng, monumen penekan jiwa, bahkan tidak bisa menggoyahkannya. Seni Pedang Kaisar Surgawi, Pedang Raja Tanpa pilihan, Ye Chen Feng hanya bisa mengambil risiko dan mengeksekusi seni Pedang Kaisar Surgawi yang belum dia kenal. Dia menebas Pedang Raja dari jarak dekat dan menebas Eternal Silence Milstone. Kacaca Pada saat dua keterampilan dao besar bentrok, gelombang kekuatan destruktif menyembur keluar dari silen Milstone, menghancurkan Pedang Raja. Itu melewati Pedang Ditian yang patah dan ke lengan Ye Chen Feng, menyebabkan otot-otot di lengannya pecah. Darah segar menyembur keluar, dan tubuhnya terus mundur. Jika bukan karena fakta bahwa tubuh fisik Ye Chen Feng sebanding dengan artefak surga bermutu tinggi, kekuatan destruktif yang dilepaskan oleh batu kilangan sudah cukup untuk menghancurkan tubuh fisiknya. 15 juta jin kekuatan, meledak. Samar-samar tidak mampu menahan serangan silen Milstone, Ye Chen Feng menyalakan God Demon Blutlin sekali lagi, meningkatkan kekuatan fisiknya menjadi 15 juta jin. Dia menyalurkannya ke Ditian Swat yang rusak dan membombardir silen Milstone, ingin menghancurkannya dengan paksa. Sudah berakhir, kamu kalah. Saat Ye Chen Feng hendak meledak dengan kekuatan yang mengejutkan dan menghancurkan batu kilangan, Yue Bingyu dengan cepat menelan pil jiwa peringkat surga dan melompat ke udara. Dia melancarkan pukulan fatal pada Ye Chen Feng, berniat untuk melukainya dan mengakhiri pertempuran. Pola Dao Surgawi, Hancurkan Pada saat kritis, 10 pola Dao Surgawi melewati telapak tangan Ye Chen Feng dan meledak ke dalam silen Milstone. Kecakapan Dao Surgawi yang menakutkan menghancurkan batu gerindra senyap dengan mudah dan mendistorsi ruang. Kaki Naga Melingkar Ketika silen Milstone dihancurkan oleh pola Dao Surgawi, kaki ramping Yue Bingyu berputar seperti naga melingkar dan melilit leher Ye Chen Feng. Dia ingin memanfaatkan momentum untuk mematahkan leher Ye Chen Feng. Menahan kekuatan distorsi yang meletus dari kaki Yue Bingyu, Ye Chen Feng secara naluriah mengulurkan jarinya dan menusup ke depan dengan kecepatan kilat. Dia menerobos pertahanan Yue Bingyu seperti pisau panas menembus mentega dan secara kebetulan menusup di antara kedua kakinya. Pada saat berikutnya, arus listrik yang menyakitkan menyebar ke seluruh tubuh Yue Bingyu, menyebabkan tubuhnya menjadi kaku. Wajah pucatnya dipenuhi dengan rona merah yang memabukkan. Memanfaatkan kesempatan ketika tubuh Yue Bingyu menegang dan kesakitan yang tak tertahankan, Ye Chen Feng tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan melemparkan Yue Bingyu, yang melilit lehernya, pergi. Dia jatuh dengan keras di tanah. Kamu, kamu tercelah. Merasakan robekan dan mati rasa di antara kedua kakinya, Yue Bingyu, yang wajahnya memerah, menatap Ye Chen Feng dengan mata yang menyemburkan api. Dia berharap dia bisa memotongnya menjadi beberapa bagian. Itu hanya kecelakaan. Aku tidak bersungguh-sungguh. Ye Chen Feng memandang Yue Bingyu yang pemalu, yang telah jatuh ke dalam kegilaan, dan perlahan menjelaskan. Saya akan membunuhmu. Yue Bingyu sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Sebagai putri kebanggaan keluarga Yue, kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Selanjutnya, itu di depan mata semua orang. Ini membuatnya kehilangan rasionalitasnya. Mengabaikan kelemahan tubuhnya, dia melancarkan serangan sengit ke arah Ye Chen Feng. Ye Chen Feng tidak menunjukkan kelemahan apapun. Dia meletus dengan kekuatan 15 juta jin dan melakukan serangan balik dengan sengit, bentrok dengan Yue Bingyu. Tidak bagus, hati bela diri Bingyu telah terpengaruh. Jika dia tidak bisa mendapatkan kembali ketenangannya, dia mungkin akan kalah dalam pertandingan ini. Melihat Yue Bingyu menyerang tanpa menghiraukan apapun, ekspresi Yue Chen Yuan tenggelam. Su Mingwe itu terlalu tercela. Dia benar-benar menggunakan metode seperti itu untuk mengganggu hati bela diri Bingyu. Setelah kompetisi bela diri Long Yuan berakhir, aku tidak akan memaafkannya. Penatua keempat keluarga Yue, Yue Hong, yang baru saja melihat pemandangan itu, berpikir bahwa Ye Chen Feng sengaja melakukannya. Api amarah membakar hatinya saat dia menggertakkan giginya. Ledakan, ledakan. Serangan gila Ye Chen Feng dan Yue Bingyu menyebabkan suara gemuruh yang teredam terdengar. Gelombang ki yang kuat melonjak ke segala arah. Karena keduanya bertarung terlalu cepat, orang hanya bisa melihat bayangan ilusi. Kepalan demi kepalan, keduanya benar-benar diselimuti oleh rentetan gambar kepalan tangan yang padat. Pada saat yang sama, pertempuran Yue Zhong Tian dan Mo Wu Wang telah mencapai klimaksnya. Keduanya terus-menerus menggunakan kartu truf mereka, saling menyerang dengan ganas. Energi destruktif yang mengerikan memenuhi panggung bela diri, seolah-olah akhir dunia telah tiba. Terlalu mengasihkan, aku belum pernah melihat pertempuran yang begitu mengasihkan. Iya, meskipun aku tidak mendapat peringkat di kompetisi bela diri ini, bisa melihat pertarungan yang seru seperti itu sudah cukup bagiku untuk dibanggakan. Saat Ye Chen Feng dan tiga lainnya semakin cepat dan berani saat mereka bertarung, raungan naga tiba-tiba terdengar dari delapan arena di tengah arena. Draconiki yang tersembunyi di arena dibangunkan oleh kekuatan kuat dari keempatnya. Seolah-olah delapan naga suci menari di udara. Dalam sekejap, seluruh panggung bela diri dipenuhi dengan Dragon Ki. Hei Situji, Si Luomo, dan yang lainnya yang telah kalah dalam pertandingan mengambil kesempatan ini untuk mengontrol pola naga di dahi mereka untuk melahap Dragon Ki secara gila-gilaan, memperkuat tubuh mereka. Delapan naga Soaring Heavens, Dragon Abyss akan muncul. Mokian Li melihat delapan naga ilahi menari di udara di atas panggung bela diri dan jatuh ke dalam kegembiraan. Fenomena semacam ini menunjukkan bahwa Dragon Abyss, yang tidak muncul selama puluhan ribu tahun, akan segera muncul. Mok Wu Wang, ayo selesaikan ini dalam satu langkah. Melihat delapan naga ilahi di atas kepalanya dan merasakan gelombang naga Ki, Yue Zong Tian menarik nafas dalam-dalam dan menekan ki darahnya yang melonjak. Dia menggunakan jurus pamungkasnya untuk menyerang Mok Wu Wang. Batu Kilangan Keheningan Abadi Batu Kilangan yang dipenuhi kekuatan kematian muncul di atas kepala Yue Zong Tian dan menyedot dua per tiga energi jiwanya. Itu menghancurkan kehampaan dan menabrak Mok Wu Wang yang hikmat. Sepuluh Arah Tebasan Iblis Surgawi Mok Wu Wang langsung mengeksekusi gerakan terkuatnya untuk menemui Eternal Silen Milstone dengan kekuatan penuhnya. Saat pedangnya menebas, tebasan iblis berbentuk salib membelah kehampaan saat pedang itu menghantam Eternal Silen Milstone, menyebabkan gelombang kejut yang tak terbatas melonjak keluar. Ying Ying Tepat ketika Yue Zong Tian dan Mok Wu Wang hendak berbenturan dengan serangan terkuat mereka untuk menentukan pemenang, naga ki di bawah panggung dibangunkan sekali lagi, bergabung menjadi delapan naga suci yang menari di udara. Setelah bergabung dengan Dragon Ki yang luas, delapan naga ilahi mengeluarkan raungan naga yang memekatkan telinga dan tiba-tiba menghilang ke lapangan luas di panggung bela diri. Saat berikutnya, seluruh arena mulai bergetar. Retakan besar muncul, mengungkapkan ruang misterius di tanah yang dipenuhi dengan lapisan pembatasan dan Dragon Ki. Ruang misterius ini adalah Dragon Abyss, yang telah menghilang selama puluhan ribu tahun dan merupakan rahasia terbesar kota suci Dragon Abyss. 574 Naga Abyss Naga Abyss akhirnya muncul. Mokianli, Gu Yu, Yu Hong, dan yang lainnya semua berdiri ketika mereka melihat jurang maut yang memancarkan kinaga tanpa batas dan energi pembatasan. Mereka semua bersemangat saat mereka melihat ke atas. Adapun kelompok 4 Ye Chen Feng, yang akan mencapai klimaks pertempuran mereka, mereka semua berhenti dan melihat ke atas karena penampilan Dragon Abyss. Tunggu apa lagi? Cepat dan masuki Dragon Abyss untuk bertarung demi kesempatan besar. Tidak diketahui siapa yang berteriak, tetapi para jenius yang baru saja menjarah banyak Dragon Ki bergegas ke Dragon Abyss. Mereka ingin bergegas masuk dan berjuang untuk peluang besar di dalam. Enyahlah. Saat ini, Yue Chen Yuan dan Yue Hong muncul di pintu masuk Dragon Abyss. Mereka melepaskan kekuatan jiwa yang kuat seperti gelombang pasang. Itu membombardir para jenius yang masuk dari berbagai faksi dan langsung mengirim mereka terbang. Penatua Yue, apa artinya ini? Apakah keluarga Yue ingin memonopoli kesempatan Dragon Abyss? Melihat Yue Chen Yuan dan Yue Hong memblokir pintu masuk jurang naga, Master Sekte Gua Jahat Hitam, Raja Jahat Angin Hitam, bertanya dengan suara rendah. Penatua Yue secara alami tidak akan memonopoli kesempatan Dragon Abyss. Tetapi untuk menghindari kecelakaan, lebih baik jika kamu tidak masuk. Jika tidak, para jenius yang telah kamu habiskan begitu banyak usaha untuk memelihara akan terkubur di dalam. Mokian Li membawa sekelompok ahli Sekte Iblis Barat ke pintu masuk jurang naga. Dia berdiri di samping Yue Chen Yuan dan yang lainnya dan berkata dengan dingin. Elder Mo benar, meskipun Dragon Abyss mengandung peluang besar, itu juga disertai dengan risiko besar. Untuk menghindari korban yang tidak perlu, yang terbaik adalah jika murid empat kekuatan masuk dan menjelajah. Pada saat ini, menara bayangan gelap dan para ahli keluarga Anda juga tiba di pintu masuk jurang naga. Mereka langsung menyegel pintu masuk yang memancar dengan Dragon Ki. Apa, bahkan muridku tidak bisa masuk. Ekspresi di Mendawa berubah jelek ketika dia melihat bahwa keluarga Yue, Sekte Iblis Barat, menara bayangan gelap, dan keluarga Anda ingin memonopoli kesempatan Dragon Abyss. Dia menginjak kekosongan dan berkata dengan dingin. Murid senior Mo secara alami dapat memasuki Dragon Abyss, tetapi beberapa orang tidak bisa. Saat dia berbicara, tatapan Mokian Li melayang ke Ye Chen Feng, yang berdiri di arena dan akan menang dan memasuki final. Adapun Yue Chen Yuan, dia segera mengalihkan pandangannya ke arah Ye Chen Feng, seolah mengatakan kepadanya bahwa itu adalah keputusan bodoh untuk menolak mengakuinya sebagai tuannya. Haha, Sekte Iblis Baratmu benar-benar pandai merencanakan. Kamu meminjam begitu banyak kekuatan orang untuk membangkitkan naga ki terkuat di kota Suci Danonaga, membuka jurang naga yang belum muncul selama puluhan ribu tahun. Tapi kamu tidak ingin membiarkan kami masuk. Apakah kamu tidak takut dengan murka langit? Ye Chen Feng tertawa terbahak-bahak dan mengkritik di depan semua orang, dengan sengaja memprovokasi hati berbagai kekuatan besar untuk memberontak. Sekte Iblis Baratku adalah surga di benua Barat. Siapa yang berani mengutuk kami? Mo Kian Li mencibir dan berkata dengan sikap sombong. Apakah semua orang melihat itu? Sekte Iblis Barat mempermainkan kita seperti monyet. Begitu kita tidak berguna lagi, mereka akan mengusir kita. Ye Chen Feng terus mengkritik. Su Ming Wei, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu? Jika kamu terus lancang dan menantang kesabaranku, aku tidak keberatan membunuhmu. Ketika Mo Kian Li melihat bahwa Ye Chen Feng terus-menerus memprovokasi para ahli dari berbagai kekuatan besar, dengan sengaja memprovokasi api di hati mereka, matanya memancarkan niat membunuh yang pekat saat dia menatap Ye Chen Feng dan dengan dingin memperingatkannya. Haha, aku berdiri di sini. Mari kita lihat bagaimana kamu akan membunuhku. Ye Chen Feng dengan cepat meminum seteguk air nasib surgawi dan berdiri di arena, tertawa angkuh. Ming Wei, berhenti main-main. Kenapa kamu belum datang? Sui Yuruo tidak menyangka bahwa Ye Chen Feng akan begitu berani untuk secara terbuka memprovokasi Mo Kian Li. Dia sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat saat dia berteriak keras. Namun, Ye Chen Feng mengabaikannya. Dia perlahan mengangkat pedang di Tian yang patah dan mengarahkannya ke Mo Kian Li. Mo Kian Li sangat marah hingga wajahnya berubah pucat dan tubuhnya gemetar. Karena kamu mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Mo Kian Li tidak berpikir bahwa Ye Chen Feng akan berani menantang otoritasnya di depan semua orang. Gelombang kemarahan meletus dari tubuhnya. Tubuhnya berkedip sedikit dan berubah menjadi bayangan. Dia muncul di atas panggung dan meluncurkan gelombang serangan ke arah Ye Chen Feng. Su Ming Wei ini terlalu berani. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa bertarung melawan kaisar binatang tempur sejati hanya dengan menekan keajaiban keluarga Yue? Huh, tetuamo secara terbuka memprovokasi. Su Ming Wei ini benar-benar mencari kematian. Sayang sekali bakatnya. Jadi bagaimana jika dia berbakat? Jika dia tidak cukup pintar, dia ditakdirkan untuk mati muda. Melihat Mo Kian Li menyerang Ye Chen Feng dengan niat membunuh, banyak orang bergembira atas kemalangan Mo Kian Li. Ada juga banyak orang yang merasa kasihan. Namun, tidak ada yang mengira Ye Chen Feng memiliki kekuatan untuk melawan Mo Kian Li. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa membujuk tetuamo untuk membiarkan Ming Wei pergi? Melihat Ye Chen Feng dan Mo Kian Li bertarung dengan intens, Sui Yuo terbakar kecemasan. Dia dengan cemas bertanya pada Sui Honghen, yang memiliki ekspresi muram di wajahnya. Yu Ruo, saya pikir Anda sudah gila. Anda masih berpikir untuk menyelamatkannya saat ini. Apakah Anda tahu konsekuensi dari masalah ini? Kita harus memikirkan bagaimana memutuskan hubungan kita dengannya sekarang. Sui Honghen bisa merasakan parahnya situasi. Jika Mo Kian Li melampiaskan amarahnya pada sekte dunia bawah yang mendalam karena Ye Chen Feng, itu akan membawa bencana besar bagi sekte dunia bawah yang mendalam. Mati. Seratus pertempuran bayangan darah. Mo Kian Li melepaskan serangan yang kuat untuk menekan Ye Chen Feng. Dia mengeksekusi langkah pamungkasnya. Bayangan darah keluar dari tubuhnya dan menyerang Ye Chen Feng dalam berbagai bentuk. Niat Dao Pedang Surga Ketiga, Dunia Naga Api. Menghadapi serangan keterampilan Dao Mo Kian Li, Ye Chen Feng tidak berani ceroboh. 30 pola pedang Dao menyembur keluar dan berubah menjadi sembilan naga api yang memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka. Mereka berputar di sekitar tubuhnya dan menghancurkan bayangan darah. N. Langkah ini sangat familiar. Melihat pemusnahan naga api Ye Chen Feng, ekspresi Mo Kian Li membeku, mengungkapkan ekspresi keheranan yang mendalam. Mo Kian Li bukan satu-satunya yang mengenali dunia naga api. Gu Yu dan Yu Hong, yang pernah bertarung dengan Ye Chen Feng sebelumnya, juga mengenali langkah ini dan mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Mungkinkah itu dia? Sesosok muncul di benak Mo Kian Li dan yang lainnya pada saat bersamaan. Namun, mereka dengan cepat menolak tebakan ini. Mereka merasa tebakan ini terlalu gila dan tak terbayangkan. Pedang terbang abadi. Sementara Mo Kian Li masih sok, Ye Chen Feng mengeksekusi Flaming Dragon World untuk memblokir serangan Hundred Battles Blood Shadow. Selanjutnya, sejumlah besar kekuatan jiwa, lima juta kilogram kekuatan, dan pola pedang dao menyatu menjadi pedang sisa di Tian. Bayangan pedang yang tampaknya datang dari luar langit ditembakan dan merobek kehampaan menuju Mo Kian Li, memaksanya untuk mundur. Kamu, siapa sebenarnya kamu? Mo Kian Li melebarkan matanya dan menatap Ye Chen Feng dengan ekspresi kejam saat dia bertanya. Kamu pikir aku ini siapa? Ye Chen Feng menyeringai dan tidak ragu untuk menyalakan garis keturunan naganya, yang langsung meningkatkan kekuatannya. Dia mengambil inisiatif untuk menyerang Mo Kian Li saat semua orang linglung. Ketika mereka melihat bahwa Ye Chen Feng tidak dibunuh oleh Mo Kian Li dan bahkan mengambil inisiatif untuk melakukan serangan balik, semua ahli yang bersembunyi di kejauhan merasa seolah-olah mereka menjadi gila. Mereka merasa pemandangan di depan mereka terlalu sulit dipercaya dan merasa seolah-olah berada dalam mimpi. 575. 7 Pedang Penghakiman, Gerhana Matahari. Pedang lampu merah-merah yang seperti matahari terik terpisah dari kaisar pedang langit yang rusak, membawa kekuatan pedang yang bisa menghancurkan segalanya. Seolah-olah laut menjungkir balikkan langit dan bumi saat menebas ke arah Mo Kian Li. Pedang Iblis Peleburan Darah. Mo Kian Li dengan tegas mengeluarkan ilusori Void Sabre bermutu tinggi yang dia peroleh di alam abadi-abadi dan menebas bayangan pedang berwarna merah darah. Mengandalkan kekuatan absolutnya, dia memblokir serangan itu. Kamu Chen Feng, ini benar-benar kamu. Meskipun Mo Kian Li masih tidak percaya, setelah menyaksikan tujuh pedang penghakiman Ye Chen Feng, dia pada dasarnya yakin bahwa orang di depannya bukanlah Su Ming Wei, tetapi peniruan Ye Chen Feng. Ya, ini aku. Ye Chen Feng menjawab dengan dominan. Ilusion Dao Inten secara bertahap menghilang, mengungkapkan wajah aslinya. Ini? Ini, Su Ming Wei ini palsu. Siapa dia? Melihat Su Ming Wei yang asli, Su Yu Ruo jatuh ke dalam keadaan sok. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Su Ming Wei yang ingin dia taklukkan sebenarnya adalah penipu. Dia akhirnya mengerti mengapa Su Ming Wei menolak tawaran tubuhnya yang berulang kali. Pencuri tercelah, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Su Yu Ruo merasa seperti dipermainkan seperti monyet. Dia mengertakan gigi dan menatap Ye Chen Feng. Dia berteriak, Grand Elder Mo, jiwa orang ini memiliki jejak jiwa. Selama saya meledakkannya, jiwanya pasti akan terluka parah. Lalu tunggu apa lagi? Cepat dan ledakan. Mo Kian Li telah menggunakan kesempatan besar di alam abadi etiril untuk menerobos belenggu alam kultivasinya dan mencapai alam kaisar binatang tempur peringkat satu. Namun, saat memikirkan bagaimana Ye Chen Feng melawan Mo Feng Yun, Mo Kian Li masih merasa sedikit lemah. Dia berteriak pada Su Yi Yu Ruo. Kamu bisa pergi dan mati. Mendengar perintah Mo Kian Li, mata Su Yi Yu Ruo menunjukkan jejak kekejaman. Dia menggunakan teknik rahasia untuk meledakkan jejak jiwa di benak Ye Chen Feng, ingin merobek jiwanya dan membuatnya kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Namun, tidak peduli berapa kali Su Yi Yu Ruo mencoba, dia tidak dapat meledakkan tanda jiwa di benak Ye Chen Feng. Su Yi Yu Ruo tidak percaya saat pikirannya menjadi kosong. Su Yi Yu Ruo, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa jejak jiwa dapat menimbulkan ancaman bagiku? Ye Chen Feng memandang Su Yi Yu Ruo dengan dingin dan berkata tanpa emosi. Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Su Yi Yu Ruo menjadi pucat saat dia menatap Ye Chen Feng. Sarana Ye Chen Feng benar-benar di luar imajinasinya. Dia secara naluriah merasakan ketakutan di hatinya. Huh, kamu ingin mengendalikanku dengan trik kecilmu. Kamu terlalu naif. Ye Chen Feng mencibir saat dia menatap Su Yi Yu Ruo dengan dingin. Mungkinkah kau yang menggali hati pohon setan dan membunuh penjaga agungmu? Su Yi Yu Yuo tiba-tiba memikirkan sesuatu dan merasa semakin ketakutan. Sampah! Mo Kian Li menatap dingin ke arah Su Yi Yu Ruo yang tercengang. Dia memegang artefak surga kelas atas, sabar void ilusi, dan menebas banyak bayangan pedang ilusi. Mereka semua ditujukan pada Ye Chen Feng. Mengaum! Mengaum! Mo Kian Li menebas Ye Chen Feng dengan seluruh kekuatannya. Raungan naga bernada tinggi terdengar dari tubuh Ye Chen Feng. Raja naga darah berkepala dua dengan panjang tubuh 5.000 meter muncul dari tubuh Ye Chen Feng. Itu melepaskan raungan naga yang menakutkan dan menyerang Mo Kian Li. Raja naga darah berkepala dua telah menjadi lebih menakutkan setelah bergabung dengan aura naga dalam jumlah besar. Gelombang suara yang dilepaskannya mengandung gumpalan aura binatang buas yang memblokir bayangan pedang yang tumpang tindih dari Mo Kian Li. Naga, binatang spiritualnya sebenarnya adalah naga darah berkepala dua. Melihat binatang spiritual Ye Chen Feng, para ahli dari kekuatan besar yang mundur ke kejauhan semuanya tercengang. Gumpalan rasa takut dari bagian terdalam dari jiwa mereka mengambil alih tubuh mereka. Bahkan tiga orang jenius, Yue Zhong Tian, Yue Bingyu, dan Mo Wuang, terkejut. Mereka tidak berharap Ye Chen Feng memiliki binatang spiritual kelas atas. Mungkinkah dia menyembunyikan kekuatannya saat bertarung dengan Ku Barusan? Hati bangga Yue Bingyu mengalami pukulan. Dia menatap Ye Chen Feng dengan mata dingin dan marah. Salahan, tetapi dia tidak bisa menerima di pandang rendah. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Yue Bingyu menggertakkan giginya dan bergumam di dalam hatinya. Dia dengan cepat mengkonsumsi pil pemulihan surga yang berharga untuk memulihkan kekuatan jiwanya yang dikonsumsi. Dia siap mencari kesempatan lain untuk bersaing dengan Ye Chen Feng. Bentuk jiwa binatang. Setelah Raja Naga Darah Berkepala Dua memblokir serangan Mo Kian Li, Ye Chen Feng segera menyatu dengan Raja Naga Darah Berkepala Dua. Dia membakar garis keturunan naganya secara maksimal dan berubah menjadi bentuk jiwa binatang terkuat. Sejumlah besar sisik naga darah menutupi tubuhnya. Dua kepala naga ganas muncul di pundaknya. Aura naga yang kuat menyatu dengan aura naga yang melayang di antara langit dan bumi, membuat orang merasa hati dan isi perut mereka terkoyak. Sial, bentuk jiwa binatang. Dia adalah ahli kaisar binatang tempur. Melihat bentuk setengah manusia setengah naga Ye Chen Feng, para ahli dari kekuatan utama tertegun lagi. Banyak dari mereka bahkan mengutuk. Mokianli, aku tidak membunuhmu terakhir kali. Mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Setelah berubah menjadi bentuk jiwa binatang, kekuatan Ye Chen Feng melampaui batas reverse bisking dan mencapai tingkat seorang kaisar. Dia berteriak dan menyimpan pedang kaisar langit yang rusak ke dalam cermin universal. Dia kemudian menggunakan senjata raja dan menyerang Mokianli. Bentuk jiwa buas, pedang naga pembantai iblis hebat. Ye Chen Feng menyerang dengan aura naga yang kuat. Mokianli tidak ragu untuk berubah menjadi bentuk jiwa binatang. Dia menebas cahaya pedang seperti naga iblis yang terjalin dengan dao kegelapan. Dia meraung dan menebas Ye Chen Feng. Niat dao pedang, surga berlapis empat, pedang abadi terbang. Cahaya pedang seperti naga iblis menebas. Empat puluh pola dao pedang menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan menyatu menjadi senjata raja. Cahaya pedang tanpa batas bersinar terang. Cahaya pedang seperti meteor memotong ruang dan menebas Great Demon Slying Dragon Blade dengan ketajaman yang tak tertandingi. Ledakan. Cahaya pedang dan cahaya pedang bertabrakan dan meledak dengan cahaya tak terbatas. Dua niat dao dengan keras saling tolak dan membentuk sejumlah besar kekuatan penghancur yang menyapu seperti lapisan gelombang. Niat dao pedang langit empat lapis dan niat dao ilusi surga lapis empat. Apakah pria itu benar-benar manusia? Bagaimana bakat manusia bisa begitu tidak normal? Zongtian, jika kita menggunakan kartu truf terkuat kita, apakah menurutmu kita bisa mengalahkannya? Yue Bingyu awalnya berpikir bahwa Ye Chen Feng telah mencapai batas kekuatannya. Tapi ketika dia melihat Ye Chen Feng berubah menjadi bentuk jiwa binatang dan menggunakan niat dao pedang langit lapis keempat, dia merasa tidak berdaya untuk pertama kalinya. Dia mengirimkan suaranya ke Yue Zongtian, yang berada di sampingnya. Ini sudah cukup. Yue Zongtian berkata dengan ekspresi serius, tapi nadanya tidak tegas. Api surgawi api hitam, petir surgawi kuno ekstrim, air surgawi kuno ekstrim, sekering. Murka hukuman ilahi. Setelah tabrakan langsung, tiga roh surgawi menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan berubah menjadi bola cahaya destruktif tiga warna. Itu seperti hukuman langit dan bumi, menghancurkan segalanya dan membombardir Mokian Li, yang ekspresinya sedikit berubah. Ledakan. Wrat of Divine Punishment membombardir tubuh Mokian Li, melepaskan kekuatan destruktif yang menghancurkan serangan terus-menerus Mokian Li dan menghancurkan pertahanan tubuhnya. Tinju api surgawi matahari besar. Sama seperti Mokian Li seperti satu-satunya perahu, mencoba yang terbaik untuk menghancurkan murka hukuman ilahi, dan kekuatan jiwa yang kuat yang mengunci Mokian Li. Dia meledakan tinju cahaya yang seperti matahari terik ke dalam badai yang merusak. Tidak baik. Tertangkap basah, Mokian Li terkena tinju api surgawi Ye Chen Feng. Kekuatan mengerikan dari kehendak jalan dengan panik menghancurkan tubuhnya. Mokian Li memuntahkan seteguk darah saat dia dikirim terbang keluar dari badai yang merusak. Penatua Chen Yuan, Penatua Yue Hong, Senior Mo, cepat bantu aku menangkap bocah ini. Setelah masalah ini selesai, Sekte Iblis Baratku akan memberimu hadiah besar. Setelah dilukai oleh Ye Chen Feng di depan umum, Mokian Li segera mencari bantuan dari dua kaisar binatang dari keluarga Yue dan Iblis Dao. Ayo pergi. Yue Chen Yuan melirik Ye Chen Feng dengan dingin, yang telah mengejutkannya berkali-kali. Bersama dengan Yue Hong yang menawan dan Iblis Dao, yang diselimuti Iblis Qi, mereka melancarkan serangan terhadap Ye Chen Feng. Mereka ingin bekerja sama untuk menangkap Ye Chen Feng dan memaksanya mengungkapkan rahasia besar di tubuhnya. 576. Teknik Tarian Iblis Surgawi, Bayangan Iblis Surgawi. Tinju Tai Ren Biduk. Yue Chen Yuan dan dua lainnya mengepung Ye Chen Feng dalam formasi segitiga. Mereka melepaskan teknik Taoist yang kuat satu demi satu dan menyerangnya, menutup semua ruang penghindarannya. Dao Surgawi yang kejam. Saat Yue Chen Yuan dan dua lainnya menyerang, Ye Chen Feng segera bereaksi. Lima rune Dao Surgawi ditembakkan dari tubuhnya dan berubah menjadi kekuatan Dao Surgawi, membombardir tinju tiran timba Surgawi Taois Iblis. Ledakan. Saat kedua serangan itu bertabrakan, tinju tiran biduk hancur tanpa ketegangan. Kekuatan menakutkan dari Dao Surgawi mendistorsi ruang dan membombardir dimendau, yang ekspresinya sedikit berubah. Pertahanan ekstrim. Saat Daois Iblis akan diserang oleh sisa kekuatan Dao Surgawi, 45 pola Dao bumi keluar dari tubuhnya dan dengan cepat berkumpul bersama. Mereka membentuk layar cahaya pola Dao besar di depannya dan menahan kekuatan yang tersisa dari Dao Surgawi. Pedang bunuh instan. Sementara Daois Iblis dengan paksa melawan kekuatan Dao Surgawi yang tersisa, Ye Chen Feng menyatu dengan persenjataan penguasa. Kehendak Dao besar dan kekuatan jutaan kilogram meletus, dan cahaya pedang yang ekstrim meledak, menembus layar cahaya pola Dao. Kacaca. Setelah diserang oleh pedang pembunuh instan Ye Chen Feng, retakan muncul di layar cahaya Dao Rune. Kekuatan yang kuat terus mengguncang layar cahaya Dao Rune dan memaksa Dimendau mundur setengah meter. Teknik mengendarai angin. Saat Dimendau dipaksa mundur oleh Ye Chen Feng, tubuh Ye Chen Feng melintas seperti badai. Dia melewati celah dan menghindari serangan Heavenly Dimensado. Dia terus menyerang Dimendau, ingin melukainya dengan parah sekaligus. Auman Raja Singa. Ye Chen Feng melompat dan muncul di atas kepala kultifator setan. Dia melepaskan gelombang suara yang kuat yang menyatu menjadi kepala singa yang ganas dan membombardir kultifator setan. Bentuk Jiwa Binatang. Setelah bertukar gerakan, Dimendau menyadari betapa menakutkannya Ye Chen Feng. Ia tak segan-segan bertransformasi menjadi bentuk jiwa binatang buasnya dan meningkatkan kekuatannya secara maksimal untuk menahan serangan gelombang suara raungan Raja Singa. Saat Iblis Tawis mengendalikan layar cahaya pola dao untuk menahan raungan Raja Singa, teriakan aneh datang dari tubuh Ye Chen Feng. Orang tua, rasakan kekuatan kakek kekacauanmu. Raungan Primal Chaos. Raungan yang menghancurkan bumi meletus dari tubuh Ye Chen Feng. Seperti gelombang pasang, itu membombardir layar cahaya pola dao yang penuh dengan retakan. Untuk sesaat, langit berubah dan bumi bergetar. Gelombang suara yang mengerikan menghancurkan layar cahaya Rune Dao dan menabrak tubuh Daois Demon menghancurkan pertahanannya. Uh! Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulut Tawis Iblis. Dia telah terluka oleh Chaos Roar yang tak terduga dari Chaos Godbeast. Seperti layang-layang yang putus talinya, dia jatuh ke tanah, menghancurkan kawah yang dalam. Cakar Dewa Hantu, bayangan bulan menari. Demon Tawis terluka dan jatuh ke tanah. Yue Chen Yuan dan Yue Hong mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka terkejut bahwa Ye Chen Feng benar-benar memiliki pembantu. Namun, mereka tidak memperlambat serangan mereka dan terus menggunakan jurus pembunuh mereka untuk menyerang Ye Chen Feng. Cakar Dewa Hantu yang menutupi langit langsung menyelimuti Ye Chen Feng. Sejumlah besar sutra iblis ditembakkan dari cakar Dewa Hantu dan melilitnya, secara paksa memperlambat kecepatannya. 10 Juta Jin Kekuatan, Sobek Tubuh Ye Chen Feng dibungkus oleh sutra iblis. Dia segera meletus dengan kekuatan 10 juta jin dan melepaskan kekuatan yang kuat untuk menghancurkan sutra iblis. Tetapi pada saat ini, Dan Ching Mun Sado Yue Hong membelah dan menyerang tubuh Ye Chen Feng dengan kekuatan seribu jin. Skala naga darah yang menutupi tubuh Ye Chen Feng segera dihancurkan oleh bayangan bulan menari yang dipenuhi dengan aura iblis yang kuat. Tubuhnya, yang sebanding dengan artefak surga bermutu tinggi, juga terluka. Sejumlah besar retakan muncul di tubuhnya, dan tubuhnya jatuh ke tanah tak terkendali. Nak, ini sudah berakhir. Batu kilangan keheningan abadi. Ketika Ye Chen Feng jatuh, Yue Chen Yuan dan Yue Hong meledak dengan niat dao mereka dan memadat menjadi batu kilangan hitam. Itu menghancurkan kehampaan dan melepaskan kekuatan distorsi. Itu membombardir lubang di tanah yang telah dihancurkan Ye Chen Feng. Huh, sudah berakhir. Tidak peduli seberapa jahat dan kuatnya dia, dia masih tidak berdaya melawan dua penguasa binatang dari keluarga Yue. Iya, dia masih terlalu muda. Jika dia tahu bagaimana bertahan, nasibnya tidak akan begitu tragis. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu sombong. Melihat Silen Milstone yang jatuh dari kehampaan yang terdistorsi, banyak orang menunjukkan ekspresi kasihan. Namun, lebih banyak orang menunjukkan senyum sombong, terutama Sui Yu Ruo, yang diam-diam menghela nafas lega. Ledakan, ledakan. Silen Milstone jatuh ke dalam lubang. Dua gelombang energi iblis yang merusak dilepaskan dari lubang seperti letusan gunung berapi, mengguncang tanah yang keras dan menyebabkan retakan yang saling silang muncul, menyebabkan seluruh arena bergetar. Zongtian, apa menurutmu dia sudah mati? Yue Bingyu mengerutkan kening saat dia melihat ruang yang dihancurkan oleh Eternal Silen Milstone. Dia memandang Yue Zongtian dan bertanya dengan suara rendah. Jika dia tidak mati setelah diserang oleh dua batu penggiling keheningan abadi, maka dia bukan manusia, tapi dewa. Yue Zongtian mengetahui kekuatan batu Gerindra keheningan abadi. Dia juga tahu betapa mengerikan kekuatan penghancurnya saat digunakan oleh Yue Chen Yuan. Dia tidak percaya Yue Chen Feng bisa bertahan. Kenapa aku merasa dia belum mati? Yue Bingyu berkata dengan serius. Dia belum mati. Bingyu, aku berani bertaruh denganmu bahwa dia. Yue Zongtian tersenyum tipis dan berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Namun, di tengah kata-katanya, ekspresinya tiba-tiba membeku. Matanya membelalak saat melihat dua sosok muncul dalam badai yang merusak. Salah satunya adalah Yue Chen Feng. Dia, dia baik-baik saja. Mungkinkah dia memiliki armor pertempuran langit kelas atas? Melihat Yue Chen Feng merobek badai yang merusak dan berjalan keluar tanpa cedera, ekspresi Yue Zongtian adalah salah satu ketidakpercayaan, seolah-olah dia telah melihat hantu. Tidak hanya Yue Zongtian menjadi linglung, bahkan Yue Chen Yuan dan Yue Hong mengungkapkan ekspresi terkejut. Boneka, bonekanya yang tidak bisa dihancurkan itu. Melihat boneka pedang yang dingin dan tanpa ekspresi di samping Yue Chen Feng, ekspresi Mo Kian Li berubah. Saat itu, Yue Chen Feng telah meminjam kekuatan boneka pedang untuk memblokir serangan Mo Feng Yun dan merebut peluang terbesar di alam abadi berkabut. Selanjutnya, giliran kita untuk melakukan serangan balik. Primal Chaos, Golden Clear Dragon Blood Lion, keluar. Dengan pikiran, Yue Chen Feng memanggil dua binatang surgawi tingkat ketujuh, binatang Dewa Primal Chaos dan Singa Darah Naga Jernih Emas. Hari ini, aku akan memasuki dragon abis ini. Aku ingin melihat siapa yang bisa menghentikanku. Yue Chen Feng berkata dengan dominan, kesombongannya menyebabkan Yue Chen Yuan gemetar. Kamu mencari kematian. Yue Chen Yuan, yang merupakan kaisar binatang tempur tingkat kedua, benar-benar marah. Dia menyalakan spiritual Bis Blutlin dan langsung berubah menjadi bentuk jiwa binatang terkuatnya. Memegang staf petir ungu artefak surgawi tingkat tinggi, dia menyerang Yue Chen Feng. Berdengung. Aura pembunuh Yue Chen Yuan melonjak saat dia menyerang. Boneka pedang, yang memiliki sedikit energi tersisa, segera maju, mengandalkan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan untuk memblokir serangan Yue Chen Yuan. Mengaum. Mengaum. Sementara Swat Puppet dan Yue Chen Yuan bertarung di udara, Primal Chaos Divine Beast dan Golden Clear Dragon Blood Lion menerkam ke arah Gu Yu dan yang lainnya yang memblokir Dragon Abyss, dengan paksa merobek garis pertahanan mereka. Mengaum. 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 Melihat dua Heavenly Beast menembus garis pertahanan dan mendekati Dragon Abyss yang misterius, serangkaian raungan naga terdengar. Pada saat genting, dua Black Float Dragon yang dibesarkan oleh keluarga Yue muncul. Mereka memutar tubuh besar mereka dan meluncurkan serangan fatal terhadap dua binatang surgawi. Niat Dao Pedang Surga keempat, Pemusnahan Dunia Naga Api Sama seperti Primal Chaos Divine Beast dan Golden Clear Dragon Blood Lion terjerat oleh dua naga banjir hitam dan bertarung dengan sengit, empat puluh pola pedang dao menyembur keluar dari tubuh Yue Chen Feng dan berubah menjadi sembilan naga api yang memamerkan taring mereka dan mengacungkan pedang mereka. Cakar, membombardir ke arah pintu masuk Dragon Abyss. Yue Chen Feng ingin mengandalkan kekuatan ofensif absolutnya untuk secara paksa menghancurkan garis pertahanan para ahli dari tiga faksi utama dan membunuh jalannya ke Dragon Abyss untuk merebut peluang besar di dalam. 577 Wu Wang, cepat hentikan dia. Jangan biarkan dia memasuki Dragon Abyss. Mo Qianli tahu bahwa Yue Chen Feng diberkati dengan kekayaan besar. Begitu dia memasuki Dragon Abyss, ada kemungkinan besar dia akan merebut semua peluang kebetulan di Dragon Abyss. Saat dia mencoba yang terbaik untuk menghentikannya, dia berteriak pada Mo Wu Wang. Blue Tling Ignition, Demon Slying Dragon Blade Meskipun Yue Chen Feng baru saja melukai Mo Qianli, Mo Wu Wang, dan Mo Wu Wang, serta serangan Yue Zhongtian dan Yue Zhongtian, Mo Wu Wang yang bangga tidak mundur, dia tidak bisa mundur. Mo Wu Wang dengan cepat menyulut garis keturunan binatang spiritualnya, sangat meningkatkan kekuatannya. Pada saat yang sama, dia menebas bayangan pedang naga iblis. Dengan momentum yang bisa membelah langit dan bumi, itu menebas ke arah Yue Chen Feng yang mendekat dengan cepat. Bing Yu, ayo serang juga. Saat Mo Wu Wang menyerang, Yue Bing Yu dan Yue Zhongtian juga menyerang Yue Chen Feng pada saat bersamaan. Menghadapi tiga jenius terkuat dari pertemuan bela diri kota suci naga abis sendirian, Yue Chen Feng tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Sebaliknya, niat pertempuran di tubuhnya terbakar semakin terang. Niat pertempuran yang tak tertandingi mengalir keluar dari tubuhnya, menyebabkan kekuatan serangannya meningkat dengan mantap. Tujuh pedang penghakiman, Thunder Devor. Dua puluh pola dao guntur dan empat puluh pola dao pedang berputar di sekitar tubuhnya, membentuk pusaran guntur dan kilat. Itu menelan segalanya dan membombardir serangan Mo Wu Wang dan dua lainnya. Berat, mati untukku. Saat empat serangan mengerikan itu bertabrakan dan melepaskan energi destruktif, Mo Wu Wang, yang baru saja dilukai oleh Yue Chen Feng, tiba-tiba muncul dan menutup jalan mundur Yue Chen Feng. Dia menggunakan sembilan tebasan iblis gila untuk menyerangnya. Pengapian garis darah setan dewa, tubuh setan dewa. Pada saat kritis, Yue Chen Feng menyulut garis darah dewa iblisnya. Aura kekerasan dan tirani dipancarkan dari tubuhnya. Seluruh tubuhnya membengkak, menjadi sangat tinggi dan sangat mendominasi. Boom-boom-boom. Demon Daois langsung memotong tujuh devil sealing saber slashes dan membombardir tubuh Yue Chen Feng. Kekuatan serangan yang mengerikan langsung memotongnya menjadi energi destruktif. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa bahkan jika Yue Chen Feng tidak mati, dia setidaknya akan terluka parah setelah menerima serangan keempatnya, Yue Chen Feng, yang telah berubah menjadi vingot body, muncul di depan Mo Wu Wang. Tinju api surgawi matahari besar. Api surgawi hitam, pola api dao, dan kekuatan lebih dari 20 juta kati dengan cepat menyatu dan berubah menjadi matahari yang menyelaukan. Itu melepaskan kekuatan destruktif dan meledak ke arah Mo Wu Wang. Segel Iblis Darah Mo Wu Wang bereaksi dengan cepat. Dia tumpang tin di tangannya di depan dadanya, membentuk tangan merah raksasa dijiwai dengan setan ki. Dia memblokir Gritsun Heavenly Fire Fist tepat di depannya. Ledakan Ketika kedua Tinju bertabrakan, kekuatan lebih dari 20 juta jin meletus, menghancurkan segel iblis darah semudah menghancurkan rumput kering dan menabrak dada Mo Wu Wang, membuatnya terbang. Bahkan baju besi perang kelas menengah yang dia kenakan berubah bentuk. Apa? Tubuh macam apa ini? Kekuatan macam apa ini? Yue Bingyu tercengang oleh Ye Chen Feng yang mengungkapkan kartu trufnya berulang kali. Ye Chen Feng seperti jurang maut. Tidak ada yang tahu seberapa dalam fondasinya, tetapi pada saat yang paling genting, dia selalu bisa menggunakan kartu trufnya untuk membalikkan keadaan. Dia memblokirnya. Dia benar-benar menggunakan tubuhnya untuk memblokir tujuh tebasan setan gila. Mungkinkah tubuh fisiknya telah mencapai tingkat artefak kelas surga tingkat puncak? Demon Daois juga dikejutkan oleh tubuh fisik Ye Chen Feng yang kuat. Semuanya, serang bersama. Dengan kekuatan gabungan kita, kita pasti bisa membunuh bajingan kecil itu. Ekspresi Mokian Li suram saat dia berteriak. Pola dao gelapnya dan energi jiwa yang melonjak menyatu, membentuk miriat Transformations Black Lotus yang menyerang Ye Chen Feng. Saat Mokian Li bergerak, Yue Hong juga membuatnya bergerak. Cakar ilahi hantu yang menakutkan keluar dari tubuhnya yang menggerahkan dan merobek kehampaan, meraih Ye Chen Feng. Tubuh Dewa Iblis Ye Chen Feng mungkin kuat, tetapi ketika menghadapi Mokian Li, Yue Hong, dan yang lainnya pada saat yang sama, dia masih merasakan tekanan yang sangat besar. Selain itu, kekuatan Yue Zhong Tian dan Yue Bing Yu tidak kalah dengan Mokian Li. Untuk sesaat, serangannya secara bertahap ditekan. Mengaum, mengaum. Melihat bahwa Ye Chen Feng dalam bahaya, Golden Clear Dragon Blood Lion mengeluarkan raungan buas. Keturunan Singa Emas dan keturunan naga dinyalakan pada saat bersamaan. Kekuatan kekerasan membuat naga banjir hitam secara naluriah merasa takut. Mengaum, mengaum. Raungan Singa yang menembus awan bergema. Sejumlah besar kekuatan naga dimuntahkan dari mulut Golden Clear Dragon Blood Lion, menghancurkan api hitam yang dilepaskan oleh Black Float Dragon dan membombardir tubuhnya yang besar. Mengaum. Meskipun Black Float Dragon kuat, masih ada perbedaan besar dalam kekuatan antara itu dan Golden Clear Dragon Blood Lion. Setelah diserang oleh kekuatan naga yang dilepaskan oleh Golden Clear Dragon Blood Lion, sisik hitam yang menutupi tubuhnya segera hancur, dan sejumlah besar darah mengalir keluar. Setelah melukai naga banjir hitam dengan raungan, singa darah naga bening emas, yang tubuhnya terus tumbuh, melompat dan melambaikan cakar singa tajamnya, menamparkan kepala naga banjir hitam. Ia ingin membunuhnya secepat mungkin dan membantu Ye Chen Feng melawan musuh. Sementara Golden Clear Dragon Blood Lion menekan Black Float Dragon dengan seluruh kekuatannya, Chaos Divine Beast juga memiliki keunggulan absolut. Meskipun tidak memiliki tubuh yang sebenarnya, raungan primordial yang dilepaskannya menyebabkan kerusakan fatal pada naga banjir hitam. Di sisi lain, boneka pedang, yang energinya hampir habis, ditekan oleh serangan ganas Yue Chen Yuan. Itu hanya bisa mengandalkan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan untuk menahan serangan Yue Chen Yuan dengan seluruh kekuatannya, tidak memberinya kesempatan untuk menyerang Ye Chen Feng. Kalian bantu aku membatasi kecepatannya. Aku akan memberikan pukulan fatal padanya. Setelah menggabungkan kekuatan semua orang untuk menekan serangan Ye Chen Feng, Yue Hong segera mengirimkan pesan ke Mo Qianli, Daoist Demon, dan yang lainnya. Setelah menerima transmisi Yue Hong, Mo Qianli, Daoist Demon, Yue Zhong Tian, dan yang lainnya semuanya melepaskan serangan yang kuat untuk membatasi serangan Ye Chen Feng semaksimal mungkin, menciptakan peluang bagi Yue Hong untuk memberikan pukulan fatal. Batu Kilangan Keheningan Abadi Beberapa Grandow Wills menyembur keluar dari tubuh Yue Hong, dengan cepat mengembun menjadi batu kilangan besar yang mendistorsi kekosongan dan dijalin dengan lapisan kisetan. Seketika Yue Hong memadatkan batu kilangan, dia tidak mengeluarkan biaya untuk mengeluarkan seteguk darah dan menyemprotkannya ke batu kilangan, semakin meningkatkan kekuatan ofensifnya. Mati Ketika kekuatan batu kilangan mencapai batasnya, Yue Hong segera mengendalikannya untuk dihancurkan, membombardir Ye Chen Feng dengan momentum yang tak terbendung. Dia ingin menghancurkan pertahanannya dan membunuhnya dalam satu gerakan. Kuali Burung Vermillion Pada saat kritis, Ye Chen Feng, yang ofensifnya benar-benar ditekan, memanggil Kuali Burung Vermillion dan mengendalikannya untuk menabrak batu kilangan. Ledakan Kuali Burung Vermillion dan Eternal Silen Smilstone bertabrakan, menyebabkan kehampaan terdistorsi. Sejumlah besar energi memutar seperti ular menari di udara. Yue Hong memuntahkan seteguk darah esensinya sendiri. Silen Smilstone sangat kuat, tapi tidak bisa menahan serangan Suzaku Caldron. Dua serangan kuat bentrok selama tiga napas, dan Silen Smilstone hancur. Pada saat berikutnya, teriakan tajam terdengar. Item Spirit The Vermillion Bert Caldron terbang keluar dari Kuali dan menari di udara. Serangannya yang mengerikan langsung mengoyak serangan Mokian Li dan yang lainnya, memaksa mereka mundur. Apakah, apakah ini harta karun dao? Melihat kekuatan Vermillion Bert Caldron, hati Mokian Li dan yang lainnya bergetar. Bahkan Yue Hong, yang berasal dari Tanah Suci Peringkat 8, terkejut. Itu karena bahkan keluarga Yue hanya memiliki satu harta karun dao, dan harta karun dao itu telah diwariskan selama lebih dari 100 ribu tahun. Itu diperoleh oleh leluhur keluarga Yue di tanah dengan peluang besar setelah lolos dari kematian. Kamu Chen Feng, aku harus mengakui bahwa nyalimu sangat besar. Kamu benar-benar berani menyamar dan menyebabkan masalah di kota Suci Danau Naga. Sepertinya orang yang membunuh dua tetua sekte iblis baratku dan mengambil kekayaan ola batu adalah kamu. Saat Yue Chen Feng memanggil Kuali Burung Vermillion dan bersiap untuk membunuh, raungan menggelegar terdengar. Mo Feng Yun, yang telah benar-benar menyatu dengan hati naga dan menerobos kemacetan untuk menjadi kaisar binatang tempur peringkat tiga, muncul mengendarai kelelawar surgawi darah merah. Munculnya Mo Feng Yun dan Scarlet Blood Heavenly Bat membalikkan situasi, menyebabkan situasi Yue Chen Feng menjadi lebih berbahaya. 578. Aura ini, kaisar binatang tempur tingkat tiga. Mo Feng Yun telah menembus kaisar binatang tempur tingkat tiga begitu cepat. Apakah dia mendapatkan hati iblis misterius? Merasakan Aura menakutkan dari Mo Feng Yun, wajah Yue Chen Feng sedikit berubah. Dia tidak berharap Mo Feng Yun menerobos ke level 3 Combat Beast Emperor hanya dalam beberapa bulan. Satu-satunya hal yang dapat membantunya menerobos dalam waktu sesingkat itu adalah hati iblis yang telah ditekan oleh Sword Dao Steles selama bertahun-tahun. Sword Wuppet, Hundun, Jin King Dragon Blood Lion, kembalilah. Penampilan Mo Feng Yun membawa ancaman fatal bagi Yue Chen Feng. Dia tidak berani melanjutkan pertempuran. Dia dengan cepat memanggil boneka pedang dan dua binatang surgawi untuk menyerang Mo Kian Li dan yang lainnya. Mereka merobek garis pertahanan dan bergegas menuju Dragon Abyss. Kamu Chen Feng, tinggalkan hidupmu. Sementara Yue Chen Feng mencoba menerobos pengepungan, Mo Feng Yun menginjak kelelawar surgawi dan menyerang dengan cepat. Kecepatannya sangat cepat sehingga meninggalkan bayangan darah merah di udara. Tombak Dao Gelap 40 Dark Dao Rune bergabung menjadi tombak panjang surgawi kelas tertinggi di tangannya dan terjalin menjadi cahaya tombak hitam yang panjangnya puluhan kaki. Itu menembus udara dan menembus ke arah Yue Chen Feng. Boneka pedang, pertahankan. Merasakan teror tombak Mo Feng Yun, Yue Chen Feng segera memanggil boneka pedang untuk bertahan. Dia menggunakan tubuhnya untuk memblokir lintasan serangan Dark Dao Spear. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika Dark Dao Spear menembus dada suat pupet, itu segera menimbulkan nyala api yang menyelaukan. Niat tombak yang kuat terus-menerus menghabiskan energi yang tersisa di tubuh boneka pedang dan memaksanya mundur. Apa? Apa pria itu? Dia benar-benar menggunakan dadanya untuk memblokir serangan tombak Master Sektemo. Itu terlalu menakutkan. Aku benar-benar tidak tahu dari mana Ye Chen Feng berasal. Aku merasa bahwa setiap tekniknya dan setiap kartu trufnya menantang surga. Fondasinya terlalu mengejutkan. Itu benar. Berdasarkan kekuatan dan kartu truf yang telah dia perlihatkan, posisi nomor satu dalam kompetisi seni bela diri kota suci dan naunaga pasti akan menjadi miliknya. Belum lagi mau uang, bahkan dua jenius dari keluarga Yue adalah tidak cocok untuknya. Para ahli dari pasukan utama yang telah mundur jauh semuanya tercengang ketika mereka melihat boneka pedang memblokir tombak hitam Mo Feng Yun dengan tubuhnya sendiri. Adapun si Luo Demon, yang bertekad untuk membalas dendam, dia takut konyol. Keganasan di hatinya benar-benar digantikan oleh rasa takut. Jika dia melihat Ye Chen Feng di masa depan, dia mungkin akan mengambil jalan memutar. Vermilion Bird Cauldron, hancurkan semuanya. Dalam sekejap boneka pedang memblokir tombak Dao of Darkness, Ye Chen Feng memuntahkan dua suap esensi darah tanpa ragu-ragu, menggabungkannya ke dalam Vermilion Bird Furnace. Dia merangsang kekuatan serangan Vermilion Bird Furnace ke tingkat terbesar dan menerobos pengepungan dengan seluruh kekuatannya. Pekik! Setelah menyatu dengan esensi darah Ye Chen Feng, jiwa Vermilion Bird menjadi semakin ganas. Itu mengeluarkan teriakan tajam dan mengendalikan Vermilion Bird Furnace untuk maju, menabrak Mokian Li dan Dimentaois yang mencoba menghentikannya. Kuali burung Vermilion seperti meteor yang terbakar menabrak mereka. Mokian Li, yang berada dalam wujud jiwa binatangnya, membuat para kultifator iblis merasa tercekik. Bahkan bernapas menjadi sulit, tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak dapat mundur. Begitu Ye Chen Feng memasuki Dragon Abyss, semua usaha mereka akan sia-sia. Mereka semua menggunakan serangan terkuat mereka untuk menghentikannya. Sepuluh Arah Tebasan Iblis Surgawi Sembilan Kapak Iblis Gila Bilah berbentuk salib menebas ruang Sembilan Lampu Kapak yang menghancurkan bumi membombardir tungku burung Vermilion seperti pisau panas menembus mentega, menyebabkan gelombang kejut meletus. Energi mengerikan melonjak di permukaan tungku burung Vermilion, mengguncang ruang dan mendistorsinya. Seluruh ruang menjadi kacau. Tujuh Pedang Penghakiman, Gerhana Sama seperti Mokian Li dan Dimentaois mencoba untuk menghentikan Vermilion Bird Furnace dengan segala cara, Ye Chen Feng menempatkan Swat Puppet, Chaos Divine Beast, dan Golden Clear Drake. Tujuh Pedang Blood Lion ke alam semesta. Seluruh tubuhnya menyatu dengan persenjataan raja, berubah menjadi Pedang Gerhana. Itu menyatu dengan Dao of Sword, Dao of Thunder, dan Dao of Fire. Itu bergegas ke ruang yang terdistorsi dan bergegas menuju Mokian Li dan Dimentaois yang berada di bawah tekanan besar. Setelah mengambil kekuatan penuh dari Vermilion Bird Cauldron secara langsung, Mokian Li dan para pembudidaya setan sudah berada di ujung tali mereka. Sekarang setelah mereka diserang oleh Pedang Gerhana Ye Chen Feng, pertahanan mereka terkoyak. Gelombang benturan yang meneru menghantam tubuh mereka, menembus pertahanan mereka dan membuat mereka terbang. Cakar Dewa Hantu Ketika Ye Chen Feng meminjam kekuatan tungku burung Vermilion untuk mengobrak abrik pertahanan kedua kaisar binatang, Yue Chen Yuan dan Yue Hong keduanya muncul di atasnya dan menggunakan Dao skill Ghost God Klau kelas menengah untuk menangkapnya. Dao Surgawi yang tak berperasaan, hancurkan. Cakar Dewa Hantu yang merobek kekosongan turun dari langit. Enam rune Dao Surgawi agung ditembakkan dari tubuhnya dan berubah menjadi kekuatan Dao Surgawi. Mereka bersiul saat mereka membombardir dua Ghost God Klau. Ledakan Ledakan dahsyat mengguncang dunia. Area di luar pintu masuk Dragon abis kabur. Energi menakutkan menyebar beberapa mil, mengirim banyak ahli dari tiga sekte utama terbang. Apa? Niat Dao macam apa ini? Saat Ye Chen Feng menggunakan Hairless Heavenly Dao, Yue Chen Yuan dan Yue Hong secara naluriah merasa takut. Kecepatan serangan mereka sedikit melambat. Off! Setelah berubah menjadi Vingot Body, tubuh Ye Chen Feng sebanding dengan artefak surga kelas tertinggi. Namun, dia masih terluka oleh dampak energi destruktif yang terus-menerus. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Tetapi pada saat ini, dia sangat jelas bahwa dia harus keluar dari pengepungan sekaligus. Kalau tidak, jika dia dicegat oleh Demon Feng Yun, hanya kematian yang akan menunggunya. Vermillion Bird Furnace lanjutkan membuka jalan. Ye Chen Feng memuntahkan beberapa suap darah esensi ke Vermillion Bird Furnace. Dia meminjam kekuatan Vermillion Bird Furnace untuk secara paksa membuka jalan untuk dirinya sendiri dan muncul di pintu masuk Dragon Abyss. Pada saat ini, Yue Zhong Tian, Yue Bing Yu, dan Mo Wu Wang memblokir di depan Ye Chen Feng, masing-masing melepaskan gerakan pembunuhan terkuat mereka di Vermillion Bird Cauldron, ingin menghentikan Ye Chen Feng yang berlumuran darah. Pemusnahan Naga Api, Pisang Sembilan Naga Vermillion Bird Furnace dihentikan dengan paksa oleh ketiga jenius itu. Empat puluh pola dao pedang ditembakkan dari tubuhnya dan berubah menjadi sembilan naga pemusnahan api. Mereka menebas ketiga orang jenius itu dan merobek garis pertahanan mereka. Tapi saat Ye Chen Feng merobek garis pertahanan ketiga jenius itu, Mo Feng Yun turun dari langit. Dia berubah menjadi cahaya hitam yang mengejutkan dan menghentikan Ye Chen Feng di pintu masuk Dragon Abyss. Kamu Chen Feng, jangan melakukan perjuangan sia-sia. Ini akan menjadi kuburanmu. Mo Feng Yun menatap Ye Chen Feng dengan mata dingin. Dia memegang tombak surgawi tingkat tertinggi dan akan meluncurkan serangkaian serangan fatal untuk membunuh Ye Chen Feng. Ingin membunuhku? Kamu tidak memenuhi syarat. Mata Ye Chen Feng menyipit. Lima garis caotik energi menyembur keluar dari tubuhnya dan menyatu. Mereka seperti naga yang mengamuk yang membombardir Mo Feng Yun. Energi ini lagi. Mo Feng Yun telah mengalami teror caotik force di Ethereal Immortal Realm. Wajahnya berubah, dan dia dengan tegas mengeluarkan cangkang kura-kura lapis baja emas, yang sebanding dengan artefak surga kelas tertinggi. Dia meletakkannya di depannya untuk memblokir serangan naga itu. Garis keturunan Raja Wali Emas, nyalakan. Saat Mo Feng Yun diserang oleh lima aliran caotik energi, Ye Chen Feng segera menyulut garis keturunan Raja Wali Emasnya. Dia meningkatkan kecepatannya ke puncak dan bergegas ke pintu masuk Dragon Abyss di belakang Mo Feng Yun. Roda kematian hitam, hancurkan. Melihat Ye Chen Feng bergegas ke Dragon Abyss, 10 roda kematian hitam keluar dari tubuh Mo Feng Yun dan dengan paksa menutup ruang di depan Ye Chen Feng. 20 juta jin kekuatan, hancurkan. Pada saat kritis ini, Ye Chen Feng tidak mengelak. Dia meningkatkan kekuatan fisiknya ke puncak dan menggunakan tubuhnya untuk menabrak ruang yang disegel oleh roda hitam kematian. Ledakan. Tubuh Ye Chen Feng, yang sebanding dengan artefak surga tingkat tertinggi, menghancurkan 10 roda hitam kematian. Di bawah tatapan marah Mo Feng Yun, dia menabrak Dragon Abyss yang misterius dan menghilang. 579. Kuat? Ye Chen Feng itu terlalu kuat. Bahkan dengan begitu banyak ahli yang menghalanginya, dia masih berhasil menembus garis pertahanan dan membunuh jalannya ke Dragon Abyss. Apakah kalian pikir dia akan mendapat kesempatan di Dragon Abyss? Dengan kekuatan dan keberuntungannya, dia pasti akan mendapatkan kesempatan di Dragon Abyss. Tapi apakah dia bisa mendapatkan kesempatan yang paling berharga? Hanya surga yang tahu. Menyaksikan Ye Chen Feng menerobos pengepungan Mo Feng Yun dan kaisar binatang lainnya dan membunuh jalannya ke jurang naga, semua ahli tercengang. Sosok Ye Chen Feng yang tak terkalahkan tertanam dalam di benak mereka, tidak dapat dihilangkan. Mereka tidak ragu bahwa jika Ye Chen Feng membiarkan Dragon Abyss hidup, dia pasti akan tumbuh sedemikian rupa sehingga seluruh benua barat akan gemetar ketakutan. Wu Wang, Qin Xin, Bai Feng, kalian bertiga datang ke sini. Mo Feng Yun sangat marah karena Ye Chen Feng telah membunuh jalannya ke Dragon Abyss, tapi dia tidak memiliki Dragon Qi di tubuhnya, jadi dia tidak bisa memasuki Dragon Abyss. Tak berdaya, dia memanggil tiga jenius teratas dari sekte iblis barat ke sisinya. Dia memberikan tengkorak darah kepada Mo Wu Wang, trombak surgawi yang lebih berharga kepada Mo Qin Xin, dan sabar iblis darah langit kepada Mo Bai Feng. The Dragon Abyss adalah kesempatan untuk benua barat kita. Kita tidak bisa membiarkan orang luar mengambilnya. Sekarang, aku perintahkan kalian bertiga untuk memasuki Dragon Abyss dan memburunya. Berapapun harganya, kalian harus membunuhnya. Mo Feng Yun memberi perintah yang tidak bisa dilanggar. Ya, Master Sekte, aku tidak akan membiarkan dia meninggalkan Dragon Abyss hidup-hidup. Murid kepala dari sekte iblis barat, Mo Wu Wang, dengan sungguh-sungguh menganggupkan kepalanya. Pada saat ini, Yue Chen Yuan yang muram juga memanggil Yue Zhong Tian dan Yue Bing Yu ke sisinya. Dia memberi mereka beberapa harta karun surgawi yang berharga dan memerintahkan mereka untuk memasuki jurang naga untuk memburu Ye Chen Feng. Sama seperti Mo Wu Wang, Yue Zhong Tian, dan empat lainnya memasuki Dragon Abyss untuk memburu Ye Chen Feng, Mo Feng Yun berkata dengan suara yang dalam, Naga Abyss tepat di depanmu. Murid dengan tubuh Dragon Qi lengkap bisa masuk. Mendengar kata-kata Mo Feng Yun, banyak orang terkejut. Namun, banyak juga yang ragu-ragu. Lagi pula, tidak peduli seberapa bagus peluangnya, seseorang harus hidup untuk mendapatkannya. Namun, karena semakin banyak jenius memasuki Dragon Abyss, hati beberapa murid lainnya goyah. Akhirnya, 16 teratas dari pertemuan bela diri kota suci jurang naga semua memasuki jurang naga. The Dragon Abyss juga menjadi lebih rumit karena masuknya mereka. Angin dingin menggigit dingin, dan gelap gulita. Ye Chen Feng terbang ke Dragon Abyss dan jatuh dengan cepat. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia jatuh, tapi Ye Chen Feng merasakan aura naga dalam pola berbentuk naga tiba-tiba bocor, berubah menjadi naga emas utuh. Itu membawa Ye Chen Feng melalui lapisan mantra yang membatasi dan memasuki ruang interstisial yang misterius. 100 prajurit jiwa naga kekar muncul di saku spasial ini. Mereka ditutupi sisik naga tebal dan memegang semua jenis senjata. Mereka telah mencapai level 1 raja binatang penentang, dan mereka semua adalah prajurit jiwa naga. Tes. Melihat 100 raja binatang penentang level 1 di depannya, Ye Chen Feng segera menebak bahwa mereka harus menjadi ujian dari jurang naga. Hanya dengan melewati ujian dia bisa benar-benar memasuki Dragon Abyss. Pola pedang dao, bunuh. Ye Chen Feng dengan cepat meminum seteguk air nasib surgawi dan memulihkan kekuatan jiwanya. Memegang senjata rajanya, dia menyerbu ke arah 100 prajurit jiwa naga. Mengaum. 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 Ye Chen Feng menyerbu. 100 Dragon Soul Warriors membuka mata mereka pada saat yang sama dan mengeluarkan raungan naga yang menghancurkan bumi. Memegang semua jenis senjata, mereka mengepung Ye Chen Feng. Niat Pedang Dao, Pedang Tornado. Ye Chen Feng membantai 100 Dragon Soul Warriors seperti pisau panas menembus mentega. 40 pola dao pedangnya berputar dengan cepat, membentuk Tornado Ki Pedang yang sangat merusak. Mereka dengan cepat membunuh satu demi satu Dragon Soul Warrior dengan pertahanan yang layak. Meskipun kekuatan prajurit jiwa naga jauh lebih unggul dari Raja Binatang Penentang Kelas Satu Biasa, mereka tidak dapat menahan serangan dari 40 pola pedang dao sama sekali. Segera, prajurit jiwa naga dibunuh oleh Ye Chen Feng satu demi satu. N. Dragon Force. Apakah ini hadiah dari ujian? Ketika Ye Chen Feng membunuh prajurit jiwa naga, dia menemukan helai kekuatan naga murni memasuki tubuhnya melalui pori-porinya. Dia sangat terkejut. Raja Naga Darah Berkepala Dua, Serang. Setelah merasakan manfaat dari membunuh Dragon Soul Warriors, kekuatan jiwa Ye Chen Feng benar-benar meletus. Dia memadatkan kekuatan naga Raja Naga Darah Berkepala Dua dan membunuh prajurit jiwa naga bersamanya. Dalam waktu kurang dari satu jam, seratus prajurit jiwa naga semuanya dibunuh oleh Ye Chen Feng dan Raja Naga Darah Berkepala Dua. Mereka menghilang dari ruang misterius ini. Setelah bergabung dengan Dragon Force yang dibentuk oleh seratus Dragon Soul Warriors, Dragon Blutlin Ye Chen Feng perlahan menguat. Raja Naga Darah Berkepala Dua juga sedikit berubah. Kekuatan jiwa yang dikandungnya semakin menakutkan. Seperti yang diharapkan, hanya dengan membunuh semua Dragon Soul Warriors aku bisa masuk ke lantai berikutnya. Setelah seratus prajurit jiwa naga menghilang, sebuah tangga aneh muncul di ruang misterius. Ye Chen Feng mengikuti tangga dan memasuki lapisan kedua dari kantong spasial. Pada saat yang sama, Mo Wuang, Yue Zhong Tian, Yue Bingyu, dan yang lainnya juga bertarung sengit dengan Dragon Soul Warriors di ruang misterius. Mereka menyatu dengan kekuatan naga yang berharga dan meningkatkan kekuatan mereka. Kecepatan membunuh mereka secepat Ye Chen Feng. Dalam waktu kurang dari satu jam, mereka membantai musuh di lapisan pertama dan mengikuti di belakang Ye Chen Feng ke lapisan kedua. 80 Peringkat 2 Prajurit Buas Raja Naga Jiwa Pemberontak Setelah memasuki lapisan kedua dari kantong spasial, Ye Chen Feng melepaskan roh jiwanya dan mengunci musuh. Tubuhnya berkelebat saat dia memegang senjata penguasa dan terus berlari ke depan. Kilat-kilat cahaya petir. Tubuh Ye Chen Feng sedikit berkedip. Seperti sambaran petir yang berkelok-kelok, dia merobek raungan naga yang dilepaskan oleh 80 Dragon Soul Warriors dan bergegas ke kerumunan. Pada saat berikutnya, Raja Naga Darah Berkepala 2 dan pola 40 Pedang Dao berubah menjadi hujan pedang dan menyerang prajurit jiwa naga yang mengamuk. Dengan sangat cepat, pola dao pedang yang sangat tajam menembus tubuh prajurit jiwa naga satu per satu, membunuh mereka dan mengubahnya menjadi untayan kekuatan naga murni yang menyatu ke dalam tubuh Ye Chen Feng. Dibandingkan dengan lapisan pertama, kekuatan naga di lapisan kedua jauh lebih murni, memungkinkan Ye Chen Feng mendapatkan banyak manfaat. Ye Chen Feng merasa bahwa jika dia terus membunuh, garis darah naganya mungkin berkembang. Dia bahkan mungkin menembus kemacetan dan menjadi Raja Binatang Penentang Peringkat 4. Kira-kira dua jam kemudian, Ye Chen Feng yang berlumuran darah membunuh 80 pejuang jiwa naga Raja Binatang Penentang Peringkat 2. Setelah istirahat sejenak, dia menuruni tangga dan memasuki lapisan ketiga dari kantong spasial. 60 peringkat tiga prajurit buas Raja Naga Jiwa Penentang. Kesulitannya memang meningkat. Setelah memasuki lapisan ketiga dari kantong spasial, mata Ye Chen Feng menyala dengan niat bertarung. Empat mutiara spiritual di tubuhnya meletus saat dia menyerbu Raja Naga Darah Berkepala 2 dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan prajurit jiwa naga yang hanya tahu cara membunuh. Sama seperti Ye Chen Feng sedang berusaha keras, ingin lulus ujian dan memasuki Dragon Abyss untuk mencari peluang besar di Dragon Abyss dan hubungan antara Dragon Abyss dan Emperor Heavensward, Mo Feng Yun, Yue Chen Yuan, dan yang lainnya bergandengan tangan dan meletakkan barisan pembunuh yang kuat di pintu masuk Dragon Abyss. Mereka menyegel Dragon Abyss dan menunggunya keluar sehingga mereka bisa membunuhnya dengan sekuat tenaga untuk mencegah masalah di masa depan. 580. View, lapisan ruang ke-6. Aku bertanya-tanya berapa banyak lagi lapisan ruang yang ada di Dragon Abyss. Ye Chen Feng membunuh tanpa lelah selama sehari dan tiba di lapisan ke-6 ruang. Dia menemukan bahwa ruang ini dipenuhi dengan aura naga yang kuat. Ada 5 patung prajurit jiwa naga setinggi 6 meter yang memegang tombak. Bertahanlah selama 2 jam lagi. Yang kala akan mati. Saat Ye Chen Feng diam-diam mengamati 5 patung raksasa, sebuah suara yang dalam tiba-tiba bergema di ruang ini dan memasuki telinga Ye Chen Feng. Pada saat berikutnya, kelima patung itu hancur. 5 prajurit jiwa naga yang memegang tombak, yang merupakan raja binatang penentang kelas 6, menyerang Ye Chen Feng dengan niat membunuh yang mengejutkan. Kesulitan ini agak rendah. Salah satu dari 5 prajurit jiwa naga ini dapat dengan mudah mengalahkan 99% ahli di benua barat. Namun, setelah menyatu dengan sejumlah besar kekuatan naga, kekuatan Ye Chen Feng telah meningkat pesat. Dia hanya selangkah lagi dari menerobos ke kelas 4 raja binatang penentang. Selanjutnya, dia telah berubah menjadi tubuh iblis ilahi dan dekat dengan kaisar binatang tempur kelas 2. 5 prajurit jiwa naga tidak bisa menjadi ancaman baginya. Murka hukuman ilahi. 5 prajurit jiwa naga mendekat. Black Flame Skyfire, Extreme Ancient Heavenly Thunder, dan Extreme Ancient Heavenly Water dengan cepat menyatu dan membentuk World of Divine Punishment. Itu mendistorsi ruang dan membombardir 5 prajurit jiwa naga. Ledakan. Setelah diserang oleh World of Divine Punishment, kelima prajurit jiwa naga itu gemetar. Sisik naga yang menutupi tubuh mereka terus-menerus hancur. Mereka kehilangan kendali atas tubuh mereka dan jatuh ke kejauhan. 7 Pedang Penghakiman, Thunder Devor Ketika pertahanan 5 prajurit jiwa naga dilemahkan hingga titik terendah oleh World of Divine Punishment, pola pedang dao dan pola guntur dao melonjak keluar dari tubuh Jiang Yi dan berubah menjadi pedang guntur raksasa. Itu membawa kekuatan penghancur yang mengejutkan dan menebas 5 prajurit jiwa naga. Bang, bang. 2 prajurit jiwa naga tidak bisa menahan serangan pedang guntur raksasa. Tubuh mereka yang terluka para hancur satu demi satu dan berubah menjadi 2 halai kekuatan naga murni yang menyatu dengan tubuh Ye Chen Feng. Setelah membunuh 2 prajurit jiwa naga dengan 1 serangan, Ye Chen Feng melanjutkan dengan serangan lain. Dia melepaskan Skyfire Fist dan Dark Underworld Extreme Way berturut-turut dengan cepat, menghancurkan tubuh dari 3 Dragon Soul Warriors yang tersisa semudah menghancurkan rumput kering. Dia berhasil lulus ujian ruang ke-6. Di lapisan ruang berikutnya, harus ada ujian kaisar binatang buas setengah langkah. Setelah menyatu dengan 5 halai energi naga murni, Ye Chen Feng bisa menembus sekaligus. Namun, untuk membuat fondasi kultivasinya tidak bisa dihancurkan, Ye Chen Feng dengan paksa menekan kultivasinya. Dia akan menunggu sampai dia mencapai batas kultivasinya sebelum menembus ke level 4 Raja Binatang Penentang. Saat Ye Chen Feng yang tak terhentikan memasuki ruang ke-7, Yue Zhong Tian, Yue Bingyu, dan Mo Huang memasuki ruang ke-6 untuk mengikuti ujian. Hei Situ, Mo Kinshin, Ying, dan yang lainnya memasuki ruang ke-5 untuk mengikuti ujian. Yu Yi Heng, Si Luomo, Mo Bai Feng, Mo Yuan Ling, Neter Sunflower Yang Guang, dan Xie Qingyun memasuki ruang ke-4 untuk bertarung melawan 40 Raja Binatang Penentang level 4. Setelah menyatu dengan energi naga dalam jumlah besar, kekuatan mereka meningkat pesat. Banyak dari mereka bahkan telah menembus ke dunia berikutnya. Ini terutama berlaku untuk Mo Huang, yang telah menembus ke tingkat ke-6 Raja Binatang Menentang dan mencapai alam kaisar binatang setengah langkah. Seperti yang diharapkan, ada dua setengah langkah prajurit kaisar naga jiwa yang menjaga ruang ke-7. Mengikuti tangga ke ruang ke-7, Ye Chen Feng melihat dua patung memancarkan aura naga yang menakutkan. Melalui aura kedua patung itu, Ye Chen Feng pada dasarnya dapat memastikan bahwa mereka adalah kaisar binatang buas setengah langkah. Mengaum Ketika Ye Chen Feng mendekati dua patung berbentuk naga, raungan naga terdengar satu demi satu, menghancurkan kedua patung itu dan mengungkapkan dua prajurit jiwa naga yang tingginya hampir 5 meter dan memegang tombak berkepala naga emas gelap. Tahan selama dua jam untuk berlalu, yang kalah mati. Melihat dua prajurit setengah langkah prajurit kaisar naga jiwa, Ye Chen Feng sekali lagi menerima informasi yang telah dia sampaikan. Tubuhnya menyala dan dia menyerang ke depan dengan monark Weapon miliknya. Mengaum Ye Chen Feng mendekat, dan kedua Dragon Soul Warriors segera membuka mulut berdarah mereka, melepaskan raungan naga tak berujung yang membombardirnya seperti tsunami. Auman Raja Singa Raungan naga yang menakutkan terdengar. Ye Chen Feng maju selangkah dan tubuh bagian atasnya membesar dengan cepat. Dia mengeluarkan kekuatan singa yang mengguncang langit saat dia maju ke depan. Tiga gelombang suara yang kuat menyerang bersama, membentuk pusaran yang kuat di udara, mengguncang ruang dan mengeluarkan suara mendengung. Pemusnahan dunia naga api, tebasan sembilan pedang naga. Saat pusaran air gelombang suara semakin intens, empat puluh pola pedang dao berubah menjadi sembilan naga api yang memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka. Mereka merobek ruang yang berfluktuasi dengan keras dan membombardir dua prajurit jiwa naga. Boom, boom, ledakan. Setelah sembilan ledakan, lebih dari setengah sisik naga pada dua prajurit jiwa naga hancur dan sejumlah besar darah merembes keluar. Mengaum, mengaum. Dengan tubuh mereka yang terluka, kedua prajurit jiwa naga itu benar-benar marah. Mereka menggunakan tombak sepanjang enam kaki yang memiliki naga melingkar-melingkari mereka dan menusuk ke arah Ye Chen Feng. Seni Pedang Kaisar Surgawi, Pedang Raja. Kedua Dragon Soul Warrior melonjak dengan niat membunuh saat Ye Chen Feng segera mengeksekusi seni Pedang Kaisar Surgawi yang masih sangat asing baginya. Dia menebas dengan Pedang Raja yang dipenuhi dengan aura raja dari jarak dekat. Pedang Raja menebas ke depan dan mengirim salah satu prajurit jiwa naga terbang puluhan meter jauhnya, menderita luka parah. Mati. Prajurit jiwa naga lainnya mengambil kesempatan ketika Ye Chen Feng menyerang dengan sekuat tenaga dan mengeluarkan suara yang tidak manusiawi. Dia memegang tombak berkepala naga dan menusuk ke arah dada Ye Chen Feng, ingin menembus dadanya. Menghadapi tombak yang kuat ini, Ye Chen Feng menyulut garis keturunan Divine Demon-nya. Sambil meningkatkan kekuatannya, dia juga memperkuat pertahanan tubuh fisiknya dan memblokir serangan tombak ini secara langsung. Dao Ekstrim Dunia Bawah Mistik Saat Jiang Yi menggunakan tubuhnya untuk memblokir serangan tombak bertenaga penuh dari Dragon Soul Warrior, dia dengan cepat meledakkan Mistik Underworld Ekstrim Dao dan menyerang kepala Dragon Soul Warrior dari jarak dekat. Bang. Tertangkap basah, kepala prajurit jiwa naga dihancurkan oleh Jalan Ekstrim Suan Ming, yang dipenuhi dengan kehendak Jalan Agung. Tubuh besarnya hancur dan berubah menjadi kekuatan naga murni, yang menyatu dengan tubuh Ye Chen Feng. Setelah membunuh satu orang, kaki Ye Chen Feng melintas, dan dia muncul seperti sambaran petir di depan prajurit jiwa naga yang berlumuran darah yang telah dikirim terbang oleh Pedang Raja. Dia melepaskan serangkaian serangan ganas dan membunuh Dragon Soul Warrior. Setelah menggunakan semua kekuatannya untuk membunuh dua kaisar binatang tempur setengah langkah, Ye Chen Feng telah menyatu dengan sejumlah besar kekuatan naga dan meningkatkan kekuatannya. Dia tidak segera menggunakan tangga ruang yang tiba-tiba terbuka untuk menuju ke tingkat ruang ke-8. Sebaliknya, dia diam-diam duduk bersila di tanah dan memulihkan diri. Sekitar setengah jam kemudian, kekuatan jiwa Ye Chen Feng yang dikonsumsi benar-benar pulih, dan kondisinya disesuaikan dengan yang terbaik. Dia perlahan berdiri dan menuruni tangga spasial ke tingkat ke-8 untuk terus menerima tantangan. Menurut perubahan kekuatan wali dari setiap level, wali dari tingkat ke-8 akan menjadi level 1 Combat Beast Emperor Dragon Soul Warrior. Namun, Ye Chen Feng, yang kekuatannya terus meningkat, tak kenal takut dan segera tiba di tingkat ke-8. Naga Biru Begitu dia memasuki lapisan ke-8, dia melihat level 7 Heavenly Beast Azur Dragon, seukuran gunung kecil, tubuhnya tertutup sisik hijau tebal. Itu tertidur lelap, tubuhnya melingkar di udara, seluruh tubuhnya tertutup sisik hijau tebal. Terima kasih telah menonton!